Orang-orang klan Silvermoon telah kembali. Haha, sepertinya mereka tidak membunuh manusia itu dan hantian. Cek cek cek, kali ini, klan Silvermoon telah kehilangan banyak muka. Haha, melihat orang-orang klan Silvermoon kembali, kekuatan lain dilembah kembali gempar. Rupanya, klan Silvermoon telah gagal. Pada saat ini, semua anggota klan Silvermoon memasang wajah gelap. Aura pembunuh masih melekat dan tumbuh di antara mereka. Jika mereka membunuh hantian dan manusia itu, bagaimana mereka bisa berakhir seperti ini? Jelas sekali, mereka gagal. Terlebih lagi, mereka telah gagal total. Hal ini menarik minat masyarakat. Itu adalah lelucon besar. Klan Silvermoon yang hebat telah dipaksa ke dalam situasi sulit oleh dua orang. Apalagi salah satu dari mereka adalah manusia rendahan. Bahan tertawaan. Ini jelas merupakan bahan tertawaan terbesar di dunia. Melihat klan Silvermoon, beberapa orang mulai berdiskusi. Beberapa dari mereka bahkan menikmati kemalangan yang mereka alami. Di masa lalu, klan Silvermoon selalu menindas orang lain dengan menyalahgunakan kekuasaan mereka. Sekarang, mereka kehilangan muka. Berapa banyak orang yang tidak sabar untuk melihat hal itu terjadi. Dalam keadaan seperti itu, banyak orang tampak seperti sedang menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus. Bajingan. Di depan puncak Duan Ren, orang-orang klan Silvermoon meringis saat mereka merasakan mata orang-orang tertuju pada mereka. Hari ini, mereka kehilangan seluruh wajah mereka. Memberitahu mereka. Dalam suasana suram seperti itu, lelaki tua itu akhirnya menghela nafas. Nenek moyang, apakah kita benar-benar harus melakukan ini? Mendengar lelaki tua itu, lelaki parubaya itu mengerutkan kening dan bertanya dengan suara rendah. Apakah dia benar-benar harus melakukan itu? Pria parubaya itu tahu apa yang dibicarakan oleh nenek moyang. Namun, apakah itu pantas? Jika kata-kata ini diucapkan, klan Silvermoon mereka akan benar-benar kehilangan muka. Memberitahu mereka. Mendengar pria parubaya itu, pria tua itu mengerutkan kening dan menghela nafas. Bagaimana mungkin dia tidak tahu seberapa besar dampak perkataannya. Namun, bukankah klan Silvermoon sudah cukup kehilangan reputasinya? Jika itu masalahnya, mengapa orang tua itu takut kehilangan muka? Jika dia bisa mencapai tujuannya, dia akan bisa menyelamatkan seluruh wajahnya. Memikirkan hal ini, lelaki tua itu berbalik dan berjalan menuju lembah. Dia akan menyerahkan segalanya di sini kepada juniornya untuk ditangani. Melihat punggung patriark saat dia pergi, ekspresi penatua parubaya berkedip dengan segudang emosi. Dia memiliki perasaan campur aduk di hatinya. Hantian, manusia, klan Silvermoon ku harus membunuhnya. Jika ada yang membunuh manusia, klan Silvermoon akan menawarkan hadiah seribu baturoh. Jika ada yang membunuh hantian, keluarga bulan perak akan menawarkan hadiah lima ribu baturoh. Akhirnya, setelah ragu-ragu sejenak, tetua parubaya itu menarik nafas dalam-dalam, memandang semua orang yang hadir dan berkata dengan suara yang dalam. Sebuah hadiah. Benar sekali, pada saat ini, bukankah klan Silvermoon mengeluarkan hadiah? Mereka menggunakan baturoh sebagai hadiah untuk memburu uang cen dan hantian. Ledakan. Kata-kata tetua parubaya menyebabkan keributan di puncak Duan Ren. Apa, mereka, mengeluarkan hadiah? Astaga, hadiah dari klan Silvermoon. Seribu baturoh dan lima ribu baturoh. Klan Silvermoon ini sungguh murah hati. Ini sudah berakhir. Tampaknya hantian dan manusia itu sudah tamat. Aku tidak percaya klan Silvermoon menghabiskan begitu banyak uang. Kali ini, mereka menjadi gila. Setelah mendengar kata-kata tetua klan Silvermoon, seluruh tempat menjadi gempar. Sebuah hadiah. Apa maksudnya? Itu berarti klan Silvermoon ingin memburu hantian dan manusia itu dengan cara apapun. Berita ini datang terlalu tiba-tiba dan terlalu mengejutkan. Sesaat, orang-orang yang hadir kaget. Hahaha, klan Silvermoon telah kehilangan mukanya. Tut tut tut, klan Silvermoon yang besar telah dipaksa sampai ke titik ini. Hantian, manusia itu, menarik. Ini akan menjadi hidup. Namun, setelah kejutan awal, beberapa orang mencibir. Klan Silvermoon yang perkasa sebenarnya tidak mampu membunuh musuh mereka. Akhirnya, mereka harus menawarkan hadiah sebesar itu. Sungguh memalukan. Namun, bagi klan Silvermoon yang menawarkan hadiah sebesar itu, itu jelas merupakan sumber daya yang besar. Sungguh suatu langkah yang murah hati. Saat ini, setiap orang memiliki pemikiran berbeda. Namun, tidak ada keraguan bahwa seluruh tempat itu sedang mendidih. Harum. Melihat pemandangan di depan mereka, wajah tetua Silvermoon menjadi gelap. Tentu saja, dia bisa merasakan rasa jijik beberapa orang di antara kerumunan. Namun, apa yang bisa dia lakukan? Itu adalah keputusan nenek moyang. Itu juga merupakan kekhawatiran penatua parubaya. Sebuah hadiah. Jika mereka mengeluarkan hadiah sebesar itu, tidak diragukan lagi. Hantian dan manusia tidak akan punya tempat untuk berdiri lagi. Lagi pula, jadi apa? Reputasi klan Silvermoon telah ternoda sepenuhnya. Karena itu, penatua parubaya ragu-ragu. Tapi sekarang, dia tidak punya pilihan. Karena sang nenek moyang telah mengambil keputusan seperti itu, dia tidak dapat menolaknya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mengikuti perintah. Haha, seribu batu roh. Lima ribu batu roh. Klan Silvermoon mempunyai langkah besar. Saat orang-orang berdiskusi dan anggota klan Silvermoon murung, wanita yang berdiri di samping Wang Chen dan Hantian tersenyum licik. Melihat Wang Chen dan Hantian, sorot matanya berubah. Sepertinya dia sedang melihat dua harta karun yang kaya. Apa yang kamu inginkan? Mendengarkan wanita itu, wajah Wang Chen menegang. Dia memandang gadis itu dan bertanya dengan suara rendah. Saat ini, mata gadis itu membuat Wang Chen merasakan aura berbahaya. Semua bulu di tubuhnya berdiri tegak. Pada saat ini, jika wanita itu berteriak, dia dan Hantian akan dikirim ke hukuman abadi. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak cemas? Seribu batu roh, lima ribu batu roh. Itu adalah harga yang ditawarkan oleh klan Silvermoon. Meskipun Wang Chen tidak tahu apa yang diwakili oleh batu roh itu, dia tahu bahwa jumlahnya bukanlah jumlah yang kecil. Itu karena Wang Chen bisa melihat perubahan orang-orang di sekitarnya. Berdiri di samping Wang Chen, wajah Hantian menjadi gelap. Cahaya dingin muncul di matanya. Gumpalan aura pembunuh perlahan muncul. Dia percaya jika wanita ini berani melakukan apapun, Hantian tidak akan ragu untuk membunuhnya. Pada saat ini, suasananya begitu tegang hingga membuat Wang Chen dan Hantian tercekik. Pada saat ini, suasananya begitu berat sehingga Wang Chen dan Hantian tidak bisa bernapas. Hei hei, kenapa kamu gugup sekali? Melihat wajah Wang Chen dan Hantian, wanita itu tersenyum tipis, tidak berbicara dengan tergesa-gesa atau lambat. Lalu, dia dengan genit memutar matanya ke arah Wang Chen dan Hantian. Harus kuakui, aku sangat tergoda dengan hadiah ini. Tapi jangan khawatir, saya tidak akan memberitahu mereka identitas Anda. Kelan bulan perak, saya tidak peduli dengan mereka. Bukan orang baik. Hei hei, tentu saja, jika kamu ingin menindas wanita lemah sepertiku, maka aku hanya bisa melindungi diriku sendiri. Pada titik ini, wanita itu menunjukkan ekspresi menyedihkan. Hal ini membuat Wang Chen dan Hantian mengerutkan alis mereka lebih erat. Siapa wanita ini? Apa yang dia inginkan? Wang Chen dan Hantian tidak dapat menenangkan pikiran mereka saat ini karena wanita misterius yang muncul entah dari mana. Namun, setidaknya, perkataan wanita itu telah menenangkan Wang Chen dan Hantian. Apa yang kamu inginkan? Memikirkan hal ini, Wang Chen bertanya langsung. Aku, saya tidak ingin melakukan apapun. Aku akan mengikuti kalian. Hei hei, aku hanyalah wanita yang lemah. Orang-orang akan menindas saya jika saya tetap di sini. Anda harus melindungi saya. Jika tidak, matanya berputar, dan sudut mulut wanita itu melengkung menjadi senyuman yang menggugah jiwa. Senyuman itu membuat hati Wang Chen dan Hantian merasa sangat tidak nyaman. Ancaman. Keduanya sempat diancam. Pada saat ini, Wang Chen dan Hantian bertukar pandang, mata mereka penuh kengganan dan kesungguhan. Namun, apa yang bisa mereka lakukan saat ini? Dalam keheningan, mereka tidak berbicara lagi. Itu adalah persetujuan diam-diam atas permintaan wanita itu. Dapat dikatakan bahwa Wang Chen dan Hantian tidak punya pilihan. Sekarang, ini sedikit merepotkan. Setelah beberapa saat, Hantian membuka mulutnya, berbicara dengan Wang Chen. Seribu batu roh, lima ribu batu roh. Itu bukan angka yang kecil. Hantian melanjutkan. Matanya serius. Hantian memahami dengan jelas bahwa hadiah seperti itu akan mengarah pada pengejaran yang gila-gilaan. Dalam bonti ini, klan Silvermoon telah menunjukkan sikapnya yang mendominasi sebagai sebuah keluarga besar. Batu roh apa ini? Mendengar Hantian, Wang Chen bertanya. Batu roh, Bukankah itu kristal energi dari inti mata laut? Oh iya, itu adalah kristal energi lima elemen. Mereka hanya muncul di inti mata laut. Lagi pula, tidak banyak. Kristal adalah benda yang sangat berharga bagi seorang kultifator tingkat rendah. Energi dalam satu batu kristal cukup untuk mengurangi waktu budidaya seorang prajurit untuk jangkau waktu yang lama. Ada pun seribu batu roh. Jika seorang pejuang belum menguasai kekuatan lima elemen, dia dapat menggunakan kristal ini untuk memahami kekuatan lima elemen, yang merupakan ambang dasar. Jika itu lima ribu batu roh, itu dapat membantu orang-orang berbakat memadatkan benih lima elemen. Tidak menunggu jawaban Hantian, wanita di samping Wang Chen berbicara tidak cepat atau lambat. Merasa. Wang Chen menghirup udara dingin setelah mendengar kata-kata wanita itu. Esensi energi lima elemen. Bisakah orang memahami kekuatan lima elemen? Mengembangkan energi lima elemen. Tidak sulit membayangkan betapa berharganya hal-hal seperti itu. Terlebih lagi, jumlahnya sangat banyak. Situasinya jauh lebih serius daripada yang dibayangkan Wang Chen. Ya, itu saja. Kristal energi lima elemen tidak banyak. Bahkan saat itu, saya hanya menggunakan beberapa ratus saja. Seribu batu roh. Saya khawatir itu adalah total kekayaan sebuah keluarga kecil atau kekuatan kecil. Bahkan untuk keluarga Silver Moon, dibutuhkan waktu setengah tahun untuk mengumpulkannya. Adapun lima ribu, itu semua batu roh yang bisa dikumpulkan keluarga Bulan Perak dalam dua tahun. Hantian menambahkan, berdiri di samping Wang Chen. Kata-kata hantian membuat Wang Chen melongo. Jadi, enam ribu batu roh yang ditawarkan keluarga Silver Moon kali ini. Apakah panen keluarga Silver Moon dalam tiga tahun? Jumlah seperti itu. Tidak heran mengapa orang-orang begitu gila dan kaget. Saat ini, hati Wang Chen menegang. Hadiah gila, tindakan gila. Kegilaan keluarga Silver Moon akan membawa lebih banyak kegilaan. Hantian, Wang Chen. Pada saat ini, mereka telah menjadi duri dalam daging. Jika identitas mereka terungkap, tidak hanya keluarga Silver Moon, tetapi banyak keluarga lainnya akan datang untuk membunuh Wang Chen dan Hantian. Pada saat ini, bahayanya seperti batu seberat 10 ribu pon yang menekan hati Wang Chen dan Hantian. 2.272. Pagi-pagi sekali, lembah itu mendidih. Tawaran hadiah dari klan Silver Moon membuat semua orang menjadi heboh. Terutama para pejuang dari keluarga kecil, mereka bahkan lebih gila lagi. Sebanyak 6 ribu batu roh. Sungguh angka yang mengerikan. Orang-orang menjadi gila. Jika mereka bisa mendapatkan sumber daya sebanyak ini, keluarga mereka bisa naik ke level lebih tinggi. Jadi, pada saat ini, Hantian dan Wang Chen menjadi sasaran semua orang. Trik yang mengerikan. Skema yang sangat dalam. Melihat lembah dan orang-orang yang tenggelam dalam kegilaan, wajah Wang Chen serius. Keluarga Silver Moon punya trik yang bagus. Hantian tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Hadiah yang diberikan keluarga Silver Moon sepertinya membuat mereka kehilangan muka. Tapi apa kebenarannya? Tawaran hadiah mereka mengacaukan pikiran semua orang. Saat Raja Ginseng hendak digali, pikiran semua orang terfokus pada 6 ribu batu roh. Dalam keadaan seperti itu, keluarga Silver Moon bisa menunggu dan melihat. Jika Wang Chen dan Hantian terbunuh, itu akan menjadi hasil terbaik. 6 ribu batu roh. Keluarga Silver Moon mampu membelinya. Menggunakan 6 ribu batu roh untuk menunjukkan kemurahan hati keluarga Silver Moon, itu bukanlah hal yang buruk. Setelah Wang Chen dan Hantian terbunuh, keluarga Silver Moon akan membuang 6 ribu batu roh. Pada saat itu, siapa yang akan mengingat reputasi keluarga Silver Moon? Mereka hanya akan mengingat betapa kayanya keluarga Silver Moon. Tentu saja, mereka bisa menyelamatkan mukanya. Jika mereka tidak bisa membunuh Hantian dan Wang Chen, apalagi yang bisa mereka lakukan. Keluarga Silver Moon telah berhasil mematahkan pikiran banyak orang. Mereka sibuk mencari Wang Chen dan Hantian. Hal ini memberi mereka keunggulan dalam bersaing memperebutkan Raja Ginseng. Langkah mundur untuk maju ini sungguh brilian. Melihat pemandangan itu, Wang Chen dan Hantian mengerutkan kening. Haha, itu trik yang bagus. Tapi, saya khawatir mereka akan kecewa. Mendengar kata-kata Wang Chen dan Hantian, wanita yang berdiri di samping mereka mencibir dengan dingin. Mata wanita itu dipenuhi dengan rasa jijik. Jangan lihat aku. Aku akan malu. Kemudian, merasakan mata Wang Chen dan Hantian, wanita itu menunjukkan senyuman manis. Iblis wanita. Dia benar-benar seorang iblis wanita. Melihat wanita ini, Wang Chen dan Hantian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh dalam hati. Apalagi yang bisa mereka katakan saat bertemu wanita seperti itu. Saat ini, Wang Chen dan Hantian sepenuhnya dikendalikan oleh wanita ini. Hehe, jangan khawatir. Jika Anda mengikuti saya, Anda pasti tidak akan menderita kerugian apapun. Mereka tidak dapat menemukanmu. Merasakan kesusahan Wang Chen dan Hantian, wanita itu memutar matanya dan tersenyum. Dari awal hingga akhir, Wang Chen dan Hantian tidak bisa tidak merasakan aura halus dari wanita ini. Sangat misterius. Hingga saat ini, Wang Chen dan Hantian belum mengetahui identitasnya. Namun, satu-satunya hal yang meyakinkan mereka adalah bahwa wanita ini sepertinya tidak berniat mengungkapkan identitas mereka. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen dan Hantian sedikit santai, tetapi mereka hanya bisa menunggu. Menunggu kesempatan untuk menyingkirkan iblis wanita ini. Waktu berlalu, sosok-sosok bergerak bolak-balik di lembah. Wang Chen dan Hantian. Tak ayal, kedua nama ini sempat menjadi topik terhangat saat ini. Belum lagi keluarga kecil dan prajurit kecil, bahkan keluarga menengah dan kekuatan besar pun terlibat dalam pengejaran Wang Chen dan Hantian. Skema keluarga Silvermoon sepertinya berhasil sepenuhnya. Di dalam lembah, nenek moyang keluarga Silvermoon tersenyum dingin di sudut mulutnya. Bahkan tetua parubaya, yang bingung, sekarang memasang wajah terkejut dan bersemangat. Dia tahu tujuan nenek moyang sekarang. Sebelumnya, dia tidak mengerti mengapa nenek moyang menawarkan hadiah yang begitu besar. Saat ini, dia mengerti segalanya. Rencana yang brilian. Nenek moyang ingin duduk dan mengamati dunia, merencanakan dan kemudian mengambil tindakan. Jika dia tidak menawarkan keuntungan sebesar itu, bagaimana dia bisa memobilisasi begitu banyak orang dan membuat mereka menjadi gila? Anda tidak dapat menangkap serigala tanpa membahayakan anak-anak. Itulah prinsipnya. Lebih penting lagi, tindakan nenek moyang kali ini telah memberi mereka keunggulan dalam bersaing memperebutkan Raja Ginseng. Baturo apa yang ada di depan Raja Ginseng ini? Kali ini, keluarga Silvermoon bertekad untuk mendapatkannya. Haha, orang bodoh, kamu harusnya lebih gila. Memikirkan hal ini, tetua parubaya tersenyum tipis. Terlebih lagi, saat ini, dia tidak ingin melihat Wang Chen dan Hantian ditemukan secepat itu. Meskipun Hantian dan manusia adalah musuh bebuyutan keluarga Silvermoon, bagaimana dengan itu? Saat ini, hidup lebih berguna daripada mati. Keluarga Silvermoon berharap manusia dan Hantian dapat bertahan hidup hingga Raja Ginseng lahir. Ini adalah satu-satunya cara untuk mengerahkan seluruh energi setiap orang dan membuat mereka menjadi gila. Kalau tidak, jika manusia dan Hantian terbunuh sebelum waktunya, bukankah rencana keluarga Silvermoon akan gagal? Terkadang, musuh tidak harus mati. Pria parubaya telah mengetahui hal ini dari nenek moyangnya. Mereka bahkan berharap Hantian dan manusia akan muncul di sini saat Raja Ginseng lahir. Begitu mereka muncul, itu akan menyebabkan kekacauan yang lebih besar. Bagi keluarga Silvermoon, ini adalah hasil terbaik. Pantas saja nenek moyang tidak membiarkan keluarga Silvermoon terus memburu mereka. Memulihkan diri dan menunggu pertempuran terakhir adalah tujuan akhir keluarga Silvermoon. Memikirkan semua ini, tetua parubaya menghela nafas dengan emosi. Melihat nenek moyang di sebelahnya, matanya dipenuhi kekaguman. Gemuruh. Saat matahari terbenam di barat, tiba-tiba petir mengguncang langit dan bumi. Saat itu juga, awan gelap yang menutupi puncak duanren tiba-tiba mulai bergulung seperti ombak di laut. Petir menyambar seperti naga dan ular, dan suara gemuruh yang dalam bergema tanpa henti. Keresek. Tiba-tiba, ledakan yang sangat tajam terdengar. Kemudian, sambaran petir setebal pinggang orang dewasa menghubungkan langit dan bumi, langsung menuju ke puncak duanren. Ledakan. Di tengah suara gemuruh, aliran kekuatan yang menakutkan menyapu. Hal ini membuat wajah semua orang berubah drastis. Astaga, hukuman guntur. Raja Ginseng akan keluar. Tidak bagus. Cepat, Raja Ginseng akan keluar. Di tengah petir, setelah guncangan awal, seruan muncul. Hari itu, hantian dan manusia telah menjadi sasaran semua orang. Banyak orang bahkan sudah melupakan Raja Ginseng. Pada saat ini, hukuman guntur tiba-tiba turun, mengingatkan semua orang akan masalah ini. Saat ini, orang-orang menjadi gila. Seketika, mata semua orang beralih ke puncak duanren. Namun, meski seperti ini, terus kenapa. Keluarga Silvermoon telah mencapai tujuan mereka. Sebagian besar orang yang hadir kelelahan setelah seharian berlarian dan mencari harta karun. Banyak ahli telah melakukan perjalanan ratusan mil untuk mencari Wang Chen dan hantian. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk kembali. Ledakan. Tepat ketika semua orang berada dalam kekacauan, suara gemuruh lainnya terdengar. Pada saat ini, sambaran petir tak berujung mengalir ke puncak duanren. Hukuman guntur akan datang. Melihat pemandangan ini, Wang Chen, yang berada di antara kerumunan, memiliki tatapan serius di matanya. Hantian, yang berada di sisi Wang Chen, juga menjadi waspada. Melihat puncak duanren, mata semua orang menjadi fanatik. Bagaimana kalau kita bergandengan tangan? Saat ini, wanita di sebelah Wang Chen tiba-tiba bertanya. Bergandengan tangan. Ini adalah permintaan wanita misterius itu. Mendengar perkataan wanita itu, Wang Chen dan hantian terkejut. Sesaat kemudian, mereka mengerutkan alis. Saling bertukar pandang, mereka tampak melihat kilatan keraguan di mata satu sama lain. Bergandengan tangan dengan wanita ini. Dia juga ingin bersaing memperebutkan Raja Ginseng. Untuk wanita misterius, tentu saja, Wang Chen dan hantian tidak berani. Ini setuju. He he, jangan khawatir, aku tidak akan memakanmu. Merasakan keraguan-raguan Wang Chen dan hantian, wanita itu tersenyum manis. Dia terlihat sangat tulus. Namun, dia tidak bisa membuat Wang Chen dan hantian mempercayainya sepenuhnya. Kondisi. Akhirnya, setelah ragu-ragu beberapa saat, Wang Chen bertanya pada wanita itu. Kerja sama. Mungkin itu adalah sebuah pilihan sekarang. Dengan kekuatan Wang Chen dan hantian, tidak mungkin bagi mereka untuk bergegas ke puncak duanren untuk bersaing memperebutkan Raja Ginseng. Wanita misterius di sebelah mereka mungkin bisa membantu mereka. Karena kemisteriusannya, Wang Chen dan hantian memiliki intuisi yang kuat bahwa wanita ini tidak sederhana. Namun, haruskah mereka bekerja sama dengan wanita ini? Itu seperti meminta kulit harimau. Karena itu, Wang Chen dan hantian kini berada dalam dilema. Mereka bisa bertarung dan bertarung demi Raja Ginseng, atau mereka bisa memilih untuk tidak bekerja sama. Jika mereka melakukan itu, mereka mungkin tidak akan mendapat apa-apa, dan wanita itu bahkan bisa mengkhianati mereka, membahayakan mereka. Memikirkan hal ini, Wang Chen mengerutkan kening. Kondisi, he he, adik yang menarik. Mendengar Wang Chen, mata wanita itu berbinar. Aku bisa memberimu Raja Ginseng. Tapi, aku butuh setetes darahnya dan semangkuk darahnya. Mengatakan itu, mata wanita itu berbinar. Melihat Wang Chen, matanya penuh kegembiraan. Berhenti sejenak, dia melihat alis Wang Chen yang berkerut dan menambahkan, jangan khawatir, aku tidak bisa memakanmu. Aku yakin aku akan memberimu Raja Ginseng. Aku bukan penjahat pengkhianat seperti keluarga Silvermoon. Lalu, wanita itu memandang Wang Chen, menunggu dalam diam. Kenapa aku harus percaya padamu? Mendengarkan wanita itu, alis Wang Chen berkerut. Dia harus mengakui bahwa kondisi wanita itu memang menarik. Tapi apakah itu benar? Wang Chen tidak berani mempercayainya. Raja Ginseng, wanita ini rela menyerahkannya, sulit untuk dibayangkan. Apakah kamu pikir kamu tidak percaya? Mendengar Wang Chen, wanita itu memutar matanya, bertanya dengan senyuman yang bukan senyuman. Kata-katanya membuat Wang Chen dan Hantian mengerutkan kening. Tidak percaya. Itu benar. Apakah dia dan Hantian berhak untuk tidak mempercayainya? Ancaman. Saat ini, Wang Chen dan Hantian bisa merasakan aura yang mengancam. Rupanya, wanita ini memegang nyawa Wang Chen dan Hantian. Saat ini, Wang Chen dan Hantian tidak punya pilihan. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah percaya padanya. 2273. Pada saat ini, Wang Chen dan Hantian merasa seolah-olah mereka terjepit di tangan wanita itu. Perasaan ini sama sekali tidak baik. Pantas saja wanita ini tidak langsung membeberkan identitasnya. Ternyata dia punya niat seperti itu. Bagaimana Wang Chen dan Hantian bisa merasa nyaman? Memikirkan hal ini, wajah mereka meringis. He he, jangan khawatir. Aku bukan orang seperti itu. Aku bilang aku tidak akan mengambil Raja Ginseng, jadi aku tidak akan mengambilnya. Kalau aku ingin mengajak Raja Ginseng, haha, sebaiknya aku mengajakmu bersamaku. Lalu, cahaya aneh muncul di mata wanita itu. Merasa. Setelah mendengar kata-kata wanita itu, murid Wang Chen tiba-tiba berkontraksi. Belum lagi Wang Chen, bahkan wajah Hantian pun berubah drastis. Kata-kata wanita itu dan matanya membuat Wang Chen dan Hantian menghirup udara dingin. Ada makna mendalam di balik perkataannya. Mungkinkah dia merasakan sesuatu? Seketika, Wang Chen dan Hantian mengerutkan alis mereka. He he, lupakan saja, aku tidak akan menakutimu lagi. Kamu anak kecil yang membosankan. Aku akan memberimu Raja Ginseng, tapi aku butuh dua hal darimu. Merasakan perubahan pada Wang Chen dan Hantian, wanita itu mengerutkan bibirnya. Apa yang kamu inginkan? Mendengar wanita itu, Wang Chen bertanya dengan suara rendah. Ketika keadaan sudah seperti ini, bagaimana mungkin Wang Chen tidak tahu apa yang sedang terjadi? Di hadapan wanita ini, dia sepertinya tidak memiliki rahasia sama sekali. Jika tidak terjadi apa-apa, identitas Raja Apoteker telah terungkap. Bukan begitu. Saat ini, Wang Chen merasa tercekik. Darah. Darahmu dan darah anak kecil itu. Kilatan cahaya melintas di mata wanita itu saat dia berkata langsung. Merasa. Mendengar kata-kata wanita itu, Wang Chen sangat terkejut. Memang benar, dia sudah mengetahuinya. Hal ini membuat Wang Chen dan Hantian bertukar pandang, saat mereka merasakan rambut mereka berdiri tegak. Siapa kamu sebenarnya? Bagaimana Anda mengetahui hal-hal ini? Wang Chen mau tidak mau bertanya. Raja Apoteker, apakah saya sudah ketahuan? Pada saat ini, jantung Wang Chen sepertinya berhenti berdetak. Raja Pengobatan, ini adalah keberadaan Wang Chen yang paling rahasia. Setidaknya, hanya ada dua orang yang pernah melihat Raja Pengobatan di dalam pusaran. Yang satu sudah mati, yang lainnya masih hidup. Orang mati itu secara alami adalah penatua perak. Sayangnya, dia meninggal pada hari dia melihat Raja Pengobatan. Adapun mereka yang masih hidup. Itu adalah Hantian. Wang Chen sangat percaya pada Hantian. Hantian tidak bisa memberitahu siapapun tentang keberadaan Raja Jamu. Hantian memahami pengaruh keberadaan Raja Apoteker. Terlebih lagi, jika Hantian punya pemikiran lain, dia pasti sudah mengambil tindakan. Kenapa dia menunggu sampai sekarang? Oleh karena itu, Wang Chen sangat yakin bahwa Raja Apoteker tidak akan ditemukan. Siapa sangka gadis ini akan menyebut keberadaan Raja Pengobatan? Bagaimana dia mengetahuinya? Apa yang ingin dia lakukan? Bagaimana Wang Chen bisa tetap tenang? Lebih penting lagi, gadis ini tidak hanya mengetahui keberadaan Raja Apoteker. Bahkan rahasia Wang Chen tidak ada di hadapannya. Bagaimana Wang Chen bisa tetap tenang? Garis darah bela diri ilahi. Wang Chen tahu bahwa gadis ini pasti telah menemukan garis darah bela diri ilahi miliknya. Kalau tidak, dia tidak akan meminta darahnya. Memikirkan hal ini, Wang Chen mengerutkan alisnya. Wajahnya menjadi sangat tidak sedap dipandang. Saat ini, Wang Chen merasa seperti bayi telanjang di depan gadis ini, tanpa rahasia untuk dibicarakan. Berapa banyak lagi yang dia ketahui? Haha, aku, tentu saja saya tahu. Adik kecil, apakah kamu gugup? Melihat wajah Wang Chen berubah, gadis itu menunjukkan senyuman penuh arti dan berbicara dengan tidak tergesa-gesa. Kemudian, dia menunjukkan senyuman yang lebih cerah. Haha, adikku, jangan khawatir. Aku tidak bisa memakanmu. Bagaimana dengan itu? Kondisiku tidak terlalu banyak, kan? Tentu saja, Anda juga dapat yakin bahwa hanya saya yang mengetahui tentang Anda sekarang. Tidak ada orang lain, yang akan tahu. Berbicara tentang ini, gadis itu menatap lurus ke arah Wang Chen. Sorot matanya membuat hati Wang Chen semakin menegang dalam sekejap. Ini adalah perasaan yang sangat buruk. Ancaman. Dan sebuah ancaman. Kata-kata gadis itu tenang dan sepertinya memikirkan demi Wang Chen. Namun, bagaimana mungkin Wang Chen tidak tahu bahwa dia sedang diancam? Perkataan gadis itu penuh makna tersembunyi. Sekarang, hanya dialah satu-satunya yang tahu. Dengan kata lain, jika dia mau, lebih banyak orang akan segera mengetahuinya. Raja Apoteker, garis darah dewa sejati. Tidak peduli yang mana dari mereka yang terekspos, itu sudah cukup untuk mengguncang seluruh mata laut. Faktanya, dibandingkan dengan dua item ini, apakah sembilan Raja Ginseng itu? Raja Ginseng sangat berharga, tetapi bisakah dibandingkan dengan Raja Apoteker? Apakah keturunan dewa sejati lebih rendah daripada Raja Ginseng? Memikirkan semua ini, Wang Chen merasa sulit bernapas. Kenapa aku harus percaya padamu? Wang Chen terus bertanya. Namun, nada suara Wang Chen jelas dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Dia ingin bergerak dan membunuh Tunas berbahaya ini sepenuhnya. Namun, Wang Chen tahu bahwa dia tidak bisa melakukannya. Gadis ini terlalu misterius. Faktanya, dari awal hingga akhir, Wang Chen tidak bisa merasakan kekuatannya. Mungkinkah orang seperti itu bisa ditundukkan? Tentu saja tidak. Oleh karena itu, Wang Chen melepaskan gagasan untuk bergerak. Dialah daging yang ada di talenan. Saat ini, yang bisa dilakukan Wang Chen hanyalah menunggu. Haha, apa kamu tidak percaya padaku? Anda sepertinya tidak punya pilihan, bukan? Mendengar perkataan Wang Chen, gadis itu tersenyum licik. Namun, topiknya tiba-tiba berubah, dan ekspresinya menjadi serius. Jangan khawatir, saya tidak punya kebiasaan membiarkan orang menderita kerugian. Hanya dengan bekerja sama dengan saya, Anda akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan sembilan Raja Ginseng. Apa menurutmu kamu bisa mendapatkan sembilan Raja Ginseng hanya dengan kalian berdua? Wanita itu bertanya sambil tersenyum. Kata-katanya membungkam Wang Chen dan Hantian. Dan bekerjalah bersamaku. Saya lebih dari 50% yakin Anda akan bisa mendapatkan sembilan Raja Ginseng. Wanita itu melanjutkan. Ledakan. Kata-katanya seperti bom yang meledak di telinga Wang Chen dan Hantian. Gelombang petir kesusahan lainnya jatuh dari langit. Itu sangat menggemparkan. Keyakinan lebih dari 50%. Sungguh arogansi. Bahkan eksistensi seperti klan Silvermoon tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk mengucapkan kata-kata seperti itu, bukan. Namun, wanita itu berbicara dengan penuh percaya diri. Hal ini membuat Wang Chen dan Hantian semakin curiga. Mengapa kamu memberi kami sembilan Raja Ginseng? Wang Chen terus bertanya. Darah Raja Pengobatan, darahnya sendiri, darah Raja Sembilan Ginseng. Di mata Wang Chen, permintaan wanita ini terlalu sedikit. Justru karena kekurangan yang tidak masuk akal inilah Wang Chen menjadi semakin waspada. Jika ada yang salah, pasti ada yang salah. Ini menggugah pikiran. Aku, semangkuk darah sudah cukup. He he, jika aku menginginkan sembilan Raja Ginseng, lebih baik aku membawamu bersamaku. Wanita itu mengulangi kata-katanya sekali lagi. Lalu, dia dengan tenang menatap Wang Chen dan Hantian. Gemuruh. Saat wanita itu sedang menonton, sambaran petir lain melintas di langit. Pada saat ini, sambaran petir yang menakutkan itu seperti seekor naga besar yang menukik ke bawah. Dalam sekejap mata, benda itu jatuh di puncak Duan Ren. Gemuruh. Kerikil beterbangan kemana-mana, dan auranya sangat menakutkan. Pada saat ini, seluruh puncak Duan Ren sepertinya runtuh. Pada saat ini, suara ledakan ini sepertinya menimpa hati Wang Chen dan Hantian. Bagaimana hati mereka bisa lebih tenang dibandingkan dunia luar? Itu adalah gelombang yang sama yang menggetarkan jiwa, naik dan turun yang sama. Bagus. Mari bekerja sama. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Wang Chen akhirnya menarik nafas dalam-dalam, menatap wanita itu. Akhirnya, Wang Chen menyetujui permintaan wanita itu. Bekerja sama. Saat ini, Wang Chen tidak punya pilihan lain. He he, kalau begitu, itu kesepakatan. Tunggu, ikuti aku dan lakukan apa yang aku katakan. Mendengar perkataan Wang Chen, wanita itu tersenyum. Begitu dia selesai berbicara, dia mengalihkan pandangannya ke arah puncak gunung. Saat ini, asap tebal mengepul di puncak, dan sambaran petir berjatuhan seperti hujan. Di kaki puncak, banyak orang yang menahan nafas, tidak berani bernafas. Perhatian mereka sepenuhnya terfokus pada puncak. Bas! Cahaya misterius melonjak ke langit, memancarkan aura yang sangat kuat. Di tengah hukuman kilat, Raja Sembilan Ginseng akhirnya mengeluarkan auranya. Seolah-olah cahaya ilahi menyelimuti dirinya. Dalam cahaya kemasan ini, sambaran petir menjadi semakin gila. Kresek! Guntur yang menusuk telinga sungguh gila. Kedengarannya seperti bel besar yang terus-menerus berbunyi. Ini saat terakhir. Setiap orang memiliki pemikiran yang sama ketika melihat pemandangan ini. Hukuman petir telah memasuki tahap akhir. Segera, hukuman kilat akan hilang. Setelah hukuman petir hilang, Sembilan Raja Ginseng akan keluar sepenuhnya. Hati semua orang menegang saat ini. Menggerakkan tubuh mereka, banyak orang sudah mendekati puncak Duan Ren. Mereka tidak lagi takut dengan sambaran petir terakhir. Saat ini, mereka hanya ingin mengambil inisiatif. Hahaha, aku akan mengambil Sembilan Raja Ginseng. Di tengah suasana mencekam dan gemuruh guntur, terdengar ledakan tawa. Astaga! Di tengah tawa, sesosok tubuh berubah menjadi seberkas cahaya dan langsung menuju puncak Duan Ren. Akhirnya, seseorang memimpin. Oh tidak! Melihat ini, murid Wang Chen sedikit menyusut. Serangan orang ini pasti akan menimbulkan kekacauan. Terlebih lagi, jika serangan orang ini berhasil. Hati Wang Chen ada di mulutnya. Oh tidak! Hentikan dia! Bunuh! Sembilan Raja Ginseng adalah milik kita. Hef! Siapa yang berani bertarung denganku? Seperti yang diharapkan. Saat hati Wang Chen ada di mulutnya, raungan marah terdengar. Mata semua orang memerah karena cemas. Sembilan Raja Ginseng akan keluar, dan seseorang ingin memimpin. Bagaimana mereka bisa membiarkan dia melakukan itu? Jika orang ini berhasil mencapai puncak dan selamat dari hukuman petir, Sembilan Raja Ginseng pasti akan jatuh ke tangannya. Ini jelas merupakan hasil yang tidak dapat diterima oleh siapapun. Bunuh! Di tengah raungan kemarahan, kerumunan orang yang menunggu meledak. 2274 Bunuh! Tarik satu helai rambut, dan seluruh tubuh akan bergerak. Ketika gelombang terakhir dari hukuman petir jatuh, Dan Sang Ahli memimpin untuk bergegas ke puncak Duan Ren, Kerumunan akhirnya menjadi gila. Raja Ginseng akan segera lahir, Dan seseorang telah mengambil inisiatif untuk menyerang. Bagaimana orang bisa menanggung ini? Hanya dalam sekejap mata, kerumunan itu melonjak. Tidak diketahui berapa banyak orang yang berlari menuju puncak. Di antara mereka, bahkan ada beberapa anggota keluarga besar dan pasukan. Melihat ini, wajah Wang Chen dan Han Tian menjadi lebih serius. Kegilaan terakhir telah dimulai. Kompetisi telah dimulai. He he, jangan khawatir. Kelompok orang yang ceroboh ini, biarkan mereka pergi. Namun, saat Wang Chen dan Han Tian ragu-ragu apakah mereka harus bergabung dengan kerumunan Untuk menyerang puncak Duan Ren, suara wanita itu muncul. Pada saat ini, mulut wanita itu membentuk senyuman dingin, matanya penuh penghinaan. Berjuang demi Raja Ginseng. Sekarang, sekelompok orang yang ceroboh. Melihat kerumunan yang melonjak, wanita itu tampak sangat tenang saat ini. Mendengar kata-kata wanita itu dan melihat ekspresinya, Wang Chen dan Han Tian bertukar pandang, perlahan-lahan menjadi tenang. Pada saat itu, Wang Chen dan Han Tian hampir berlari untuk membunuhnya. Tubuh Han Tian sungguh tangguh, tidak diragukan lagi. Adapun Wang Chen, dia tidak perlu menyebutkannya. Hukuman kilat. Yang tidak ditakuti Wang Chen adalah hukuman kilat. Meskipun kekuatan hukuman petir ini sangat hebat. Tapi, jadi kenapa? Wang Chen berpikir bahwa dia hampir tidak bisa menahan hukuman kilat semacam ini. Adapun bahayanya, itu tidak lebih dari apa yang bisa dibawa oleh orang-orang di sekitar. Itulah mengapa Wang Chen ingin ikut bertarung. Namun, pada saat ini, melihat ekspresi wanita itu, Wang Chen menjadi tenang. Wanita misterius ini, tubuhnya mengandung terlalu banyak rahasia. Dia tidak tahu kenapa, tapi jauh dilubuk hatinya, Wang Chen memiliki sedikit kepercayaan padanya. Jika wanita ini tidak cemas, pasti ada sesuatu yang salah. Intuisinya yang kuat membantu Wang Chen mengendalikan keinginannya. Pada saat yang sama, Wang Chen juga menemukan bahwa meskipun banyak anggota keluarga besar dan pasukan telah bergabung dalam pertarungan, mereka tidak melakukannya. Namun, sebagian besar orang dari klan dan kekuatan besar memilih untuk menunggu dan melihat. Gelombang serangan ini sebagian besar terdiri dari anggota klan dan pasukan kecil, serta para penggarap nakal yang tak terhitung jumlahnya. Hal ini membuat Wang Chen merasa ada yang tidak beres. Boom! Di tengah keriuhan, tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Langit dan bumi berguncang. Hualala! Guntur dan kilat tak berujung turun seperti bima sakti dari sembilan surga. Sungguh luar biasa menakjubkan. Tidak baik. Tidak. Saat kesengsaraan turun, warna langit dan bumi berubah, dan seluruh dunia menjadi gelap. Serangkaian suara ngeri terdengar saat ini. Ah! Jeritan itu menyayat hati. Dalam sekejap mata, asap tebal mengepul dan tangisan kesusahan memenuhi daratan. Keresek! Suara ledakan yang tajam terdengar tak henti-hentinya. Setiap kali terjadi ledakan, akan menyebabkan dunia berguncang hebat. Gelombang pertama orang yang bergegas ke puncak tenggelam dalam gelombang guntur dan kilat. Tangisan sedih itu membuat heboh. Ada juga banyak anggota tubuh patah yang terbang kemana-mana. Dalam gelombang guntur dan kilat yang menakutkan ini, banyak prajurit lemah yang berubah menjadi abu dalam sekejap. Bahkan beberapa prajurit yang murni yang lebih kuat berada dalam kondisi yang menyedihkan. Astaga! Sosok mereka bersinar dan mereka lari. Para ahli itu bergegas keluar dari guntur dan kilat dan kembali ke lembah. Asap tebal mengepul dari tubuh mereka dan berlumuran darah. Mereka hampir berubah menjadi tumpukan arang. Mengerikan sekali. Melihat pemandangan seperti itu, jantung Wang Chen hampir berhenti berdetak. Dia tercengang. Guntur dan kilat yang meletus pada saat itu sebenarnya sangat menakutkan. Ini bahkan di luar imajinasi Wang Chen. Bahkan dia tidak akan bisa lepas tanpa cedera dari gelombang guntur dan kilat itu. Pada akhirnya, hanya ada kurang dari 10 orang yang bergegas keluar dari gelombang guntur dan kilat. Perlu diketahui bahwa ada ratusan ahli yang bergegas menuju puncak Duan Ren dan akhirnya terbungkus oleh gelombang guntur dan kilat tersebut. Orang-orang ini hampir semuanya tewas. Ayo pergi. Namun, saat Wang Chen dalam keadaan terkejut, sebuah teriakan lembut terdengar. Bukankah itu dari wanita di sebelah Wang Chen? Saat ini, wajah wanita itu sangat serius. Ini mungkin pertama kalinya Wang Chen dan hantian melihat ekspresi seperti itu di wajah wanita itu. Astaga! Astaga! Lalu, sosok wanita itu melintas. Dia langsung berubah menjadi lampu merah dan mundur beberapa ribu meter. Tidak baik, mundur. Saat wanita itu mundur, wajah Wang Chen dan hantian berubah drastis, dan mereka buru-buru mundur. Astaga! Astaga! Sosoknya sangat cepat. Pada saat ini, Wang Chen dan hantian mengikuti wanita itu seolah-olah mereka sedang berlari menyelamatkan diri. Ledakan! 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 Saat Wang Chen dan hantian mundur, awan gelap di langit bergulung dan mendidih dengan ganas. Kilatan guntur dan kilat mengalir turun. Pada saat ini, kesengsaraan guntur sangat gila. Berengsek! Melihat ini, wajah Wang Chen memucat. Kesengsaraan guntur tersebar. Pada saat ini, para ahli yang baru saja lolos dari kesengsaraan guntur membawanya ke lembah di kaki puncak Duan Ren. Tidak baik! Astaga! Kesengsaraan guntur akan datang! Sungguh kesengsaraan guntur yang mengerikan! Lari! Di tengah suara ledakan, jeritan terdengar. Melihat kesengsaraan guntur jatuh, banyak prajurit, yang sangat ingin mencoba atau takut, mengubah ekspresi mereka. Akhirnya mereka tahu apa yang terjadi. Seniman bela diri terkutuk itu, jadi bagaimana jika mereka lolos dari kesengsaraan guntur? Mereka telah terlibat dalam kesengsaraan guntur. Pada saat ini, mereka baru saja lolos dari kesengsaraan guntur. Mereka bahkan memimpin kesengsaraan guntur ke kerumunan. Saat ini, semua orang ketakutan. Berteriak dan menjerit, mereka berpencar ke segala arah. Retak! Retak! Namun, saat orang-orang ini bereaksi, semuanya sudah terlambat. Suara ledakan mengguncang area tersebut, dan guntur serta kilat berpindah-pindah. Pada saat ini, petir itu seperti binatang buas, mendatangkan malapetaka di daratan. Mereka dengan ceroboh mengambil nyawa yang tak terhitung jumlahnya. Petir menutupi seluruh lembah dalam sekejap. Suara booming bergema, bumi berguncang, dan langit berguncang. Darah menetes, dan daging cincang beterbangan kemana-mana. Saat ini, lembah tersebut telah menjadi neraka dunia. Tidak diketahui berapa ratus orang yang terlibat dalam musibah ini. Bahkan beberapa prajurit bela diri yang lebih kejam tidak dapat melarikan diri tanpa cedera. Pada saat ini, sabit malaikat maut menari-nari di langit, memanen kehidupan satu demi satu. Sialan, kesengsaraan guntur yang mengerikan. Beberapa ribu meter jauhnya, Hantian mengutup dengan wajah meringis saat dia menyaksikan pemandangan spektakuler dan mendengar jeritan yang menyayat hati. Jika wanita itu tidak memperingatkan mereka, mereka tidak akan bisa melarikan diri tanpa cedera. Jika mereka terlibat dalam kesengsaraan guntur yang dahsyat. Bahkan seseorang seperti Hantian tidak akan mampu melindungi dirinya sendiri. Perlu dicatat bahwa dalam kesengsaraan guntur ini, Hantian dengan jelas melihat beberapa ahli yang kekuatannya tidak kalah dengan kejatuhannya. Itu adalah sebuah bencana. Lembah itu seperti neraka saat ini. Petir ini adalah sabit grim reaper. Melihat wanita di sebelahnya, mata Hantian menjadi lebih rumit. Dia memang wanita yang tidak biasa. Sialan, kita ditipu. Namun, begitu Hantian menghela nafas lega, Wang Chen berkata dengan wajah yang tidak sedap dipandang. Selain Wang Chen, wanita mempesona itu juga memasang ekspresi serius di wajahnya. Itu adalah rencana Raja Ginseng berjanggut sembilan. Mendengar perkataan Wang Chen, wanita itu menambahkan. Skema. Mendengar kata-kata Wang Chen dan wanita itu, Hantian menunjukkan sedikit keraguan. Kita tidak bisa melarikan diri. Kesengsaraan guntur telah mengunci kita. Raja Ginseng berjanggut sembilan ingin memikat kita ke sini untuk melakukan pengorbanan darah untuknya. Kesengsaraan guntur baru saja dimulai. Melihat Hantian, Wang Chen berkata dengan wajah yang tidak sedap dipandang. Itu benar. Pengorbanan darah. Ini adalah rencana Raja Ginseng berjanggut sembilan. Pada saat ini, Wang Chen akhirnya mengetahui tujuan Raja Ginseng berjanggut sembilan. Harta karun langit dan bumi seperti itu seharusnya sudah mengembangkan spiritualitas. Harta karun langit dan bumi seperti itu tidak diragukan lagi berada pada titik terlemahnya ketika ia bertransformasi dan maju. Bagaimana mereka bisa membahayakan diri mereka sendiri? Dalam keadaan normal, eksistensi seperti Raja Ginseng berjanggut sembilan akan menemukan tempat terpencil untuk menyembunyikan dirinya sepenuhnya. Kemudian, sebelum yang lain dapat menemukannya, dia akan menyelesaikan evolusinya. Lalu, dia akan lari dengan cepat. Itu adalah pilihan terbaik. Tapi bagaimana dengan Raja Ginseng berjanggut sembilan? Sebelum evolusinya, dia telah melepaskan auranya, yang mengejutkan seluruh siai. Ini adalah sebuah skema. Sebelumnya, Wang Chen merasa bingung. Tapi sekarang, Wang Chen sepenuhnya mengerti. Pantas saja Raja Apoteker mengatakan bahwa hal ini berbeda. Pantas saja Raja Apoteker mengatakan hal itu berbahaya. Mungkin Raja Apoteker belum menceritakan semuanya padanya. Berengsek. Memikirkan hal ini, Wang Chen berharap dia bisa menyeret Raja Apoteker keluar dan memberinya pelajaran. Orang ini pasti menyembunyikan sesuatu. Saat ini, Raja Ginseng berjanggut sembilan jelas ingin melakukan pengorbanan darah. Dia ingin menggunakan darah yang tak ada habisnya untuk meredakan amarah surga. Dia ingin menggunakan darah dalam jumlah tak terbatas untuk membantunya melakukan langkah terakhir transformasinya. Ini adalah rencana Raja Ginseng berjanggut sembilan. Memikirkan hal ini, ekspresi Wang Chen berubah tanpa henti. Mereka tidak dapat melarikan diri. Saat mereka memasuki pegunungan Broken Cliff, semua orang ditakdirkan untuk jatuh ke dalam situasi ini. Daerah ini seperti sangkar. Kesengsaraan petir baru saja dimulai. Boom! Saat suara Wang Chen menghilang, ruang antara langit dan bumi tiba-tiba bergetar. Tidak ada yang tahu kapan, tapi seluruh langit dipenuhi awan hitam yang bergulung. Sambaran petir bergerak maju mundur, seolah-olah telah membentuk jaring yang tak terhindarkan. Jaring yang tak terhindarkan ini akan menyelimuti mereka dalam sekejap mata. Saat ini, semua orang yang hadir merasa takut. Itu adalah ketakutan akan diselimuti oleh kekuatan surgawi. Kemanapun mereka melarikan diri, petir akan memusnahkan mereka. Sebuah jebakan. Sebuah skema. 2275. Bajingan. Pada saat ini, bagaimana mungkin hantian tidak menyadari apa yang sedang terjadi? Melihat perubahan mendadak di langit dan bumi, wajah hantian sangat suram. Perangkap. Semuanya, seluruh mata laut, telah ditipu oleh Raja Ginseng berjanggut sembilan. Memikirkan hal ini, hantian berkeringat dingin. Tidak baik, ini jebakan. Ya Tuhan, Raja Ginseng berjanggut sembilan. Sialan, lari. Bajingan. Kita semua telah menjadi korban untuk pengorbanan darah. Hari ini, surga ingin menghancurkan kita semua. Bajingan, ini kebohongan besar Raja Ginseng berjanggut sembilan. Di saat yang sama, perubahan langit membuat semua orang panik. Bahkan keluarga Silvermoon, sebuah keluarga besar, tercengang, wajah mereka tidak sedap dipandang. Mungkin mereka tidak pernah menyangka situasi seperti itu akan terjadi. Saat ini, semua orang menyadarinya. Raja Ginseng berjanggut sembilan telah mengeluarkan auranya untuk menarik begitu banyak orang. Dia ingin menggunakan darah mereka untuk menempa jalan transformasinya. Semua orang panik. Untuk sesaat, banyak prajurit yang melarikan diri ke segala arah. Sebuah jebakan. Saat ini, mereka semua tahu bahwa itu adalah jebakan besar. Setelah menyadari hal ini, bagaimana mungkin mereka masih berani tinggal di sini? Seberapa mengerikankah kesengsaraan guntur sebelumnya? Semua orang telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kesengsaraan petir semacam itu telah menewaskan ratusan orang. Bagaimana dengan yang berikutnya? Betapa menakutkannya hal itu? Kesengsaraan petir ini jauh dari kata biasa. Jika dia terus tinggal di sini, dia hanya akan mati. Di tengah makian tersebut, pemandangan menjadi kacau balau. Berlari, itu adalah pemikiran semua orang. Saat ini, kegembiraan di hati banyak orang telah hilang. Seharusnya itu adalah pesta, tapi sekarang, berubah menjadi bencana. Terutama para seniman bela diri yang tidak sekuat itu. Saat ini, bagaimana mereka bisa punya nyali untuk terus tinggal di sini? Mereka datang ke sini untuk mengagumi kejayaan Raja Sembilan Ginseng, dan mereka bahkan ingin mendapat bagian dari kuenya. Adapun kekuatan mereka. Mereka mengetahuinya lebih baik dari siapapun. Bahkan ada beberapa prajurit bulan gelap dan kelas bintang di sini. Jika seniman bela diri seperti itu tetap tinggal di sini, selain kematian, apa lagi yang bisa dia lakukan? Jika mereka tidak lari sekarang, kapan lagi? Sayangnya, orang-orang ini ingin lari sekarang. Jelas sekali hal itu tidak mungkin terjadi. Saat orang-orang ini berlari ke segala arah, kesengsaraan guntur sudah mulai terjadi di langit. Keresek. Suara gemuruh yang tajam terdengar. Seolah-olah seluruh langit terkoyak. Jalan besar yang tak terbatas runtuh di tengah suara gemuruh, dan jalan surgawi terus-menerus dihancurkan. Langit hampir terdistorsi. Asteris produk, asteris. Saat berikutnya, langit dan bumi meledak. Saat awan gelap turun, sambaran petir menghujani tanah seperti tirai hujan. Tidak. Jangan. Saat petir menyambar mereka, orang-orang yang tidak punya tempat untuk lari langsung panik. Jalan ke segala arah diblokir. Setiap sambaran petir lebih kuat dari yang sebelumnya. Mereka padat seperti hujan anak panah. Kilatan petir ini adalah sabit dari Grim Reaper. Melihat pemandangan ini, murid-murid dari orang-orang yang putus asa dan ketakutan berkontraksi, memperlihatkan ekspresi ketakutan dan kewaspadaan. Tidak baik. Bahkan Wang Chen tidak bisa menahan nafas setelah melihat adegan ini. Jika dia menolak sambaran petir seperti itu, dia harus menanggung banyak rasa sakit dan membayar harganya, bukan eksistensi macam apa sembilan Raja Ginseng itu. Kesengsaraan guntur ini bahkan lebih kuat daripada yang dipicu oleh Wang Chen ketika dia memasuki alam yang murni dan ketika dia telah memahami kekuatan lima elemen. Saat ini, Wang Chen juga dalam keadaan terkejut. Ikuti aku. Saat jantung Wang Chen berdebar kencang, wanita di sebelahnya tiba-tiba berbicara. Saat ini, wanita itu tidak lagi memiliki senyuman di wajahnya. Wajahnya serius. Samar-samar, Wang Chen melihat cahaya ungu samar berkedip di matanya. Cahaya itu sangat aneh. Cahaya itu sangat aneh, seolah mampu menembus langit dan bumi. Namun, saat ini, Wang Chen tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Setelah mendengar kata-kata wanita itu, Wang Chen dan Han Tian mengikutinya tanpa ragu-ragu, terbang ke kejauhan. Karena mereka telah memutuskan untuk bekerja sama, mereka mengesampingkan denda mereka untuk sementara. Wang Chen dan Han Tian tidak mungkin curiga bahwa dalam keadaan seperti itu, wanita itu ingin menjebak mereka. Karena wanita itu tidak perlu melakukan hal itu. Mungkin mereka bisa menemukan jalan keluar dengan mengikuti wanita misterius ini. Untuk pertama kalinya, Wang Chen memiliki secerca harapan. Dia tidak tahu kenapa, tetapi pada saat ini, wanita misterius itu membuat Wang Chen perlahan-lahan mempercayainya. Telan ini. Saat dia terbang, wanita itu melemparkan ramuan ungu ke Wang Chen dan Han Tian berbicara dengan suara rendah. Ramuan itu mengeluarkan bau harum. Menciumnya, Wang Chen merasakan pori-pori di sekujur tubuhnya terbuka. Itu jelas bukan barang biasa. Ini adalah pemikiran pertama Wang Chen. Sayangnya, Wang Chen tidak punya waktu untuk mengamati lebih jauh, jadi dia menelan ramuan itu ke dalam perutnya. Desir Saat ramuan itu memasuki perutnya, aroma harum memenuhi udara, dan energi tak berujung menyebar ke setiap sudut tubuhnya. Pada saat ini, setiap selnya tampak ternutrisi dan nyaman. Ini Saat dia menelan ramuan itu, ekspresi Wang Chen berubah. Energi ramuan ini, sepertinya tidak asing lagi bagi Wang Chen. Oh, benar. Wang Chen mengenang. Bukankah ini ramuan yang diminum Wang Chen di surga dan alam manusia di dunia iblis? Ramuan penghindaran petir dari sekte matahari terik. Saat itu, untuk mendapatkan buah spiritual, sekte matahari terik telah memaksa Wang Chen menelan ramuan penghindaran petir untuk menguji arai pembunuh lima elemen. Itu adalah ramuan penghindaran petir. Sekarang, wanita itu memberi Wang Chen ramuan ini. Namun, dibandingkan dengan ramuan yang diberikan oleh sekte matahari terik kepada Wang Chen, ramuan ini jauh lebih kuat, dan energinya jauh lebih padat. Ramuan penghindaran petir ini sebanding dengan puluhan atau bahkan ratusan ramuan penghindaran petir, bukan? Memikirkan hal ini, Wang Chen melihat ke belakang wanita di depannya, ekspresinya menjadi semakin ragu. Semakin dia berinteraksi dengannya, semakin banyak raguan yang dibawa wanita ini kepada Wang Chen. Tidak mengetahui alasannya, Wang Chen sepertinya melihat bayangan penguasa narkoba pada dirinya. Saat itu, senior tua yang telah banyak membantunya. Ledakan. Sementara Wang Chen tenggelam dalam emosi yang rumit, sambaran petir yang tak ada habisnya akhirnya menutupi semua orang. Ah! Tidak! Jeritan yang menyayat hati terdengar, satu demi satu. Di tengah kilatan petir, gelombang jeritan membuat seseorang merinding. Anggota tubuh yang terputus dan pecahannya beterbangan ke segala arah. Darah segar berceceran di mana-mana. Di bawah gelombang petir ini, tidak diketahui berapa banyak orang yang jatuh dalam sekejap. Bahkan Wang Chen diselimuti guntur dan kilat saat ini. Namun, pada saat ini, efek dari lightning evasion elixir terlihat. Dalam sekejap mata, ramuan kecil ini telah mengubah kondisi Wang Chen. Pertahanannya terhadap petir telah meningkat lebih dari lima kali lipat, atau bahkan sepuluh kali lipat. Ditambah dengan tubuh Wang Chen yang sangat kuat, dia hanya berhenti sejenak di tengah guntur dan kilat sebelum dia terus bergerak maju. Wang Chen tidak hanya tidak terluka oleh guntur dan kilat, tetapi bayi reinkarnasi didantiannya tiba-tiba membuka matanya dan mulai menyerap kekuatan guntur dan kilat yang tak ada habisnya dalam hirup pikuk. Jika pejuang lain di lautan penderitaan melihat tindakan yang menantang surga, tidak diketahui betapa mengejutkannya. Bukan hanya Wang Chen yang bisa dengan mudah menolak hukuman petir. Bahkan hantian hanya bisa mendengus pelan di bawah kesengsaraan guntur ini. Dia tidak mengalami kerusakan serius. Astaga! Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen dan hantian merobek petir itu, berlari ke depan. Ikuti aku dari dekat. Melihat Wang Chen dan hantian baru saja lolos dari gelombang petir pertama, wanita di depan mereka berkata dengan dingin, tidak menunggu mereka mengatur nafas. Begitu suaranya turun, wanita itu mempercepat langkahnya. Astaga! Lampu merah menyala. Saat ini, sosok wanita itu berubah menjadi bayangan merah. Dia dengan gesit bola bali antara langit dan bumi. Jalan di depan berkelok-kelok, sungguh aneh. Melihat itu, bagaimana mungkin Wang Chen dan hantian berani ceroboh? Mereka berdua bergegas mengikutinya. Pada saat ini, mereka berdua sangat terkejut. Sebab, setelah 100 meter, mereka berdua menemukan bahwa wanita di depan mereka sedang berjalan di tempat yang kekuatan hukuman petirnya paling lemah. Dapat dikatakan bahwa setiap pilihan wanita itu benar. Setiap langkahnya sangat tepat. Dia sangat tepat sehingga dia bisa mengurangi kerusakan akibat petir seminimal mungkin. Hal ini membuat Wang Chen dan hantian semakin ketakutan. Kemampuan macam apa itu? Bagaimana hal itu bisa membuat wanita membuat pilihan yang tepat di saat kritis? Keduanya bertukar pandang. Kejutan di hati mereka tak terlukiskan. Ayo pergi, kita akan mendapatkan Raja Ginseng. Wanita itu berkata seolah-olah tidak terjadi apa-apa, sama sekali mengabaikan keterkejutan di hati Wang Chen dan hantian. Saat ini, wajahnya masih dingin dan jernih. Namun, jika Wang Chen dan hantian bisa melihat wajah wanita itu, mereka akan terkejut. Sebab, saat ini, mata wanita itu tidak sedalam dan sehitam yang terlihat sebelumnya. Sebaliknya, warnanya ungu. Mata ungunya berbinar dengan cahaya aneh, sungguh aneh. Bahkan di mata laut, sepertinya hanya wanita ini yang bisa melakukannya, bukan? Sayangnya, Wang Chen dan hantian tidak mengetahui hal itu. Astaga, astaga! Sosoknya bersinar seperti naga terbang. Di tengah jeritan dan kilat yang tak ada habisnya, Wang Chen, hantian, dan wanita itu mulai mendaki puncak Duan Ren dengan bantuan lightning shooting pellet. Melintasi lapisan hukuman petir, ketiganya mendekati Raja Ginseng. Di puncak gunung yang bergetar, ketiganya sangat menarik perhatian dan luar biasa. Tampaknya ancaman dunia ini tidak mempengaruhi mereka sama sekali. Mengikuti wanita itu, mereka bergerak maju. Saat ini, Wang Chen dan hantian lebih terkejut. Pada saat ini, mereka merasa beruntung. Mereka merasa beruntung bisa bekerja sama dengan wanita ini. 2276 Itu benar. Pada saat ini, meskipun Wang Chen dan hantian masih ketakutan, mereka tidak bisa menahan kegembiraan. Wanita misterius ini Wanita misterius ini, Wang Chen dan hantian merasa beruntung karena telah bekerja sama dengan wanita ini. Bagi mereka berdua, ini jelas merupakan peluang besar. Jika mereka tidak bekerja sama dengan wanita ini, Wang Chen dan hantian akan terseret ke dalam badai petir yang tak ada habisnya, sama seperti banyak lainnya. Mereka akan langsung terbunuh, dan sulit untuk mengatakan apakah mereka masih hidup atau tidak. Apalagi Wang Chen dan hantian bahkan tidak sempat mendekati Raja Ginseng. Dengan kemampuan aneh wanita ini, berapa banyak orang di dunia ini yang bisa bersaing dengannya untuk mendapatkan Raja Ginseng. Tampaknya wanita ini telah mengetahui semua rencana Raja Ginseng. Wanita yang menakutkan. Wang Chen mau tidak mau mempunyai pemikiran seperti itu. Tidak baik, seseorang sedang bergegas ke puncak. Raja Ginseng. Mereka ingin bersaing memperebutkan Raja Ginseng. Tindakan Wang Chen, hantian, dan lainnya telah menarik perhatian banyak orang. Pada saat ini, melihat kelompok Wang Chen yang terdiri dari tiga orang berlari ke puncak-puncak Duan Ren, beberapa ahli berteriak ketakutan. Di tengah badai petir yang tiada henti, mereka nyaris tidak bisa melawan dan menyelamatkan nyawa mereka. Namun, pada saat ini, mereka menemukan bahwa seseorang telah mengalahkan mereka dan sedang mendekati Raja Ginseng. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Perlu dicatat bahwa orang-orang yang datang ke sini semuanya berharap mendapatkan Raja Ginseng. Apakah hasilnya? Kini, mereka telah jatuh ke dalam perangkap Raja Ginseng. Namun, dalam keadaan seperti itu, seseorang berlari menuju Raja Ginseng. Kali ini, bagaimana penonton bisa tetap tenang? Jangan pernah memikirkannya. Tetaplah di sini. Bersamaan dengan seruan tersebut, raungan marah pun muncul. Orang tua keluarga Silver Moon berlari ke puncak Duan Renpik. Beberapa kultifator nakal yang kuat juga berlari ke puncak-puncak Duan Renpik. Selain itu, banyak ahli dari keluarga besar dan pasukan juga berlari ke puncak Duan Renpik. Adegan itu menjadi hidup kembali. Setelah baptisan petir yang tak ada habisnya, tidak diketahui berapa banyak orang yang telah meninggal saat ini. Sebagian besar orang yang tersisa adalah para ahli. Bagaimana mereka bisa mentolerir sembilan Raja Ginseng yang dibawa pergi tepat di depan mata mereka? Terutama keluarga dan kekuatan besar itu. Jika sembilan Raja Ginseng direnggut, bukankah usaha mereka akan sia-sia? Mereka bahkan telah membayar harga yang sangat mahal. Dalam keadaan seperti itu, bisa dikatakan mereka tidak punya pilihan. Yang bisa mereka lakukan hanyalah memperjuangkannya. Tidak peduli apa, dia harus menangkap sembilan Raja Ginseng. Hanya dengan cara ini mereka dapat mengganti kerugian mereka. Siu-siu-siu-siu. Mengandalkan kekuatan besar mereka, para prajurit keluar dari pengepungan satu persatu dan bergegas ke puncak Duan Renpik. Banyak orang yang datang. Klan Silvermoon juga ada di sini. Melihat itu, Han Tian dan Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak memasang wajah serius. Ikuti saja aku. Mendengar kekhawatiran Wang Chen dan Han Tian, wanita itu merendahkan suaranya. Begitu dia selesai berbicara, dia meningkatkan kecepatannya lagi. Sosoknya terus berubah. Pada saat ini, dia sepertinya telah berubah menjadi hantu, melintasi kilat tak berujung di dunia ini. Desir, desir. Bayangan terseret keluar, tapi segera dihancurkan oleh petir. Kecepatannya hampir mencapai batas yang bisa dikejar oleh Wang Chen dan Han Tian. Nak, jangan pernah berpikir untuk pergi. Saat dia mendekati puncak gunung, suara gemuruh terdengar. Pada saat ini, beberapa seniman bela diri terkuat telah menyusul Wang Chen dan yang lainnya. Ledakan. Ledakan. Tinju dan telapak tangan meledak. Tinju dan telapak tangan raksasa muncul dari udara tipis, seperti jaring yang tak terhindarkan menutupi Wang Chen, Han Tian, dan yang lainnya. Enyah. Gelombang udara yang kuat menyapu. Merasakan bahaya yang tak ada habisnya, Wang Chen dan Han Tian mengerutkan kening dan meraung. Saat ini, mereka tidak dapat menghindarinya. Yang bisa mereka lakukan hanyalah melawan. Sambil mengertakan gigi, Wang Chen dan Han Tian mengerahkan kekuatan mereka sepenuhnya. Gemuruh. Cahaya dingin muncul di matanya. Pada saat ini, Wang Chen langsung meninju tinju kaisar langitnya. Delapan gerbang tersembunyi dalam terbuka, dan nyala api Rose Vince menyala. Kekuatan garis keturunannya meluas, dan kekuatan logam surgawi yang tak terbatas berkumpul. Saat ini, Wang Chen bahkan mengaktifkan jiwa macan putih. Dia melangkah keluar dengan sky dan step. Bunyi, bunyi, setelah beberapa langkah, aura Wang Chen didorong ke puncak. Tinju kaisar surgawi ini mekar dengan cahaya merah tak berujung, bercampur dengan cahaya kemasan yang menyilaukan. Langit terkoyak. Faktanya, semua sambaran petir yang berada di jalur pukulannya telah hancur. Desir. Kekuatan petir berputar di mana-mana. Tinju Wang Chen seolah melintasi ruang dan waktu tanpa akhir, bertabrakan dengan telapak tangan yang menyapu ke arahnya. Ledakan. Sesaat kemudian, terdengar suara benturan keras. Gemuruh. Puncak Duan Ren berguncang karena gelombang udara dan kekuatan yang mengerikan. Di bawah suara ledakan, batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya hancur. Seluruh puncak Duan Ren sepertinya tenggelam. Engah. 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 Setelah pertukaran ini, wajah Wang Chen berubah secara dramatis. Darah muncrat dari mulutnya saat Wang Chen dikirim terbang mundur. Kekuatan yang sangat menakutkan. Di dalam hati, Wang Chen terkejut. Pada saat ini, matanya dipenuhi ketakutan. Pukulan ini membuatnya merasakan kekuatan lawannya. Bukankah itu leluhur tua klan Silver Moon? Itu benar. Pada saat ini, Wang Chen telah memblokir serangan dari leluhur tua klan Silver Moon. Kekuatan pukulan ini hampir mencabik-cabik tubuh Wang Chen. Energi ini sangat menakutkan. Terlebih lagi, ini adalah akibat dari pemadaman petir. Wang Chen tidak berani membayangkan. Jika dia bertemu ahli seperti itu di hari biasa, apakah dia masih memiliki kekuatan untuk melawan? Mungkin satu gerakan saja cukup untuk memusnahkan tubuh fisiknya. Lengannya berlumuran darah. Potongan daging dan darah yang tak terhitung jumlahnya beterbangan kemana-mana. Saat ini, seluruh lengan Wang Chen telah berubah menjadi tulang putih, yang tampak mengerikan. Merasa. Menghirup udara dingin, Wang Chen mencoba yang terbaik untuk menahan rasa sakit. Wajahnya berubah sangat jelek. Dia dikalahkan. Hantian, yang berada di sebelah Wang Chen, juga dipaksa mundur oleh ahli lainnya. Terlebih lagi, pada saat ini, seluruh tubuh Hantian berlumuran darah. Krisis yang tak terbatas menyelimuti mereka. Kali ini, mereka benar-benar menghadapi krisis yang sangat besar. Hantian. Tian, dia Hantian. Hantian ada di sini. Dan manusia. Saat Hantian dikirim terbang, gelombang seru meledak di tengah sambaran petir yang tak ada habisnya. Hantian. Itu benar. Di bawah pukulan ini, daging dan darah Hantian tersebar di mana-mana. Masker kulit manusianya terlepas, dan wajahnya terlihat. Dikombinasikan dengan kekuatan yang ditunjukkan Hantian, identitasnya bukan lagi rahasia. Hantian, manusia. Mendengar seruan ini, para ahli klan Silvermoon membuka mata lebar-lebar. Pada saat ini, dua orang yang muncul di sini adalah Hantian dan manusia yang mereka kejar. Apa yang sedang terjadi? Saat mereka terkejut, api amarah mereka membubung ke langit. Musuh terbesar mereka bersembunyi tepat di samping mereka. Dan mereka belum menemukannya. Jika Hantian tidak merusak masker kulit manusianya, mereka tidak akan tahu bahwa manusia yang berdiri di depan mereka adalah orang yang mereka kejar. Memikirkan hal ini, wajah orang-orang klan Silvermoon berubah. Hantian, pergilah ke neraka. Manusia, pergilah ke neraka. Gelombang raungan kemarahan muncul. Hanya dalam sekejap mata, beberapa sosok menyerbu keluar dari klan Silvermoon, berlari menuju Wang Chen dan Hantian. Niat membunuh mereka sangat kuat, dan aura mereka melonjak ke langit. Saat musuh bertemu, mata mereka memerah. Pada saat ini, niat membunuh klan Silvermoon meledak tanpa henti. Di satu sisi, mereka harus membunuh Hantian dan manusia. Di sisi lain, mereka harus membunuh Hantian dan manusia secepat mungkin untuk mencapai puncak Duan Ren dan merebut Raja Ginseng. Memikirkan hal ini, hampir semua anggota klan Silvermoon bergegas keluar. Tidak hanya anggota klan Silvermoon, tetapi para pejuang lainnya juga menunjukkan wajah serakah dan gila mereka setelah guncangan awal. Banyak tokoh berlari menuju Wang Chen dan Hantian. B asteris jingan. Melihat pemandangan seperti itu, hati Wang Chen dan Hantian tenggelam. Sekarang setelah identitas mereka terungkap, mereka berada dalam bahaya yang lebih besar. Persaingan memperebutkan Raja Ginseng telah mencapai klimaksnya. Jika identitas mereka tidak terungkap, mereka masih punya jalan keluar. Paling-paling, mereka bisa mundur dari kompetisi. Begitu mereka berhasil lolos dari Raja Ginseng, mereka akan terbebas dari bahaya. Namun, bagaimana dengan sekarang? Sekarang sangat berbeda. Ketika keadaan menjadi seperti ini, tidak peduli apakah kelompok Wang Chen bergabung dalam kompetisi untuk Raja Ginseng atau tidak, bahayanya tidak akan hilang. Mereka pasti akan diburu tanpa henti. Melihat orang-orang klan Silvermoon dan prajurit yang tak terhitung jumlahnya datang, murid Wang Chen dan Hantian menyusut. Hahaha, keponakan Hantian, aku di sini untuk membantumu. Haha, klan Silvermoon ingin menyerang Hantian. Anda harus melewati saya terlebih dahulu. Keponakan Hantian, jangan panik. Namun, ketika Wang Chen dan Hantian siap bertarung sampai mati, tiba-tiba, ledakan tawa muncul. Beberapa sosok berlari keluar dari kerumunan. Ledakan. Gelombang udara melonjak. Setelah serangkaian ledakan, seorang kultifator nakal yang mencoba membunuh Wang Chen dan Hantian langsung terbunuh. Apa yang sedang terjadi? Ya Tuhan, itu Iblis Tua yang liar dan yang lainnya. Perubahan mendadak dalam adegan itu menyebabkan banyak orang tercengang. Saat darah memercik, para pembudidaya nakal yang mengejar Wang Chen dan Hantian melebarkan mata karena terkejut. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi sekarang? Iblis Tua yang buas. Melihat lelaki tua yang muncul di garis depan, jantung semua orang berdetak kencang. Siapakah Iblis Tua yang buas ini? Tidak ada yang tidak tahu. Ini hanyalah orang yang seperti Iblis. Mengapa orang ini melompat keluar untuk membantu Hantian? Benar, Iblis Tua liar ini adalah teman ayah Hantian. Saat berikutnya, seseorang sepertinya menyadari sesuatu dan menghirup udara dingin. Hantian. Meskipun Hantian adalah satu-satunya yang tersisa di Siai, siapa yang tidak tahu betapa kuatnya klan Han? Namun, siapa yang tidak tahu betapa kuatnya klan Han di masa lalu? Terutama ayah dan kakek Hantian yang memiliki banyak teman. Pada saat ini, semua orang mengingat analisis mereka sebelumnya. Tidak mudah bagi klan Silvermoon untuk membunuh Hantian. Namun kini, mereka dibutakan oleh kepentingannya sendiri. Bisakah mereka benar-benar melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh klan Silvermoon? Apa yang terjadi saat ini sekali lagi membalikkan keadaan 2277. Pada saat ini, perubahan mendadak menyebabkan situasi menjadi sunyi senyap sekali lagi. Meski tidak banyak orang yang datang dari segala arah, hanya empat atau lima orang. Namun, empat atau lima orang ini semuanya adalah eksistensi terkenal di Siai. Mereka adalah pakar terbaik di Siai. Dengan perlindungan orang-orang ini, bagaimana mereka bisa membunuh Hantian? Itu hanya mendekati kematian. Para pembudidaya nakal dan anggota keluarga kecil serta pasukan, yang sangat antusias sebelumnya, merasa seolah-olah seember air dingin telah dituangkan ke atas kepala mereka. Mereka sekarang berada dalam dilema. Bahkan beberapa klan dan kekuatan besar menghentikan langkah mereka saat ini. Situasinya telah berubah menjadi situasi yang sangat aneh. Ekspresi para anggota klan Silvermoon berubah jelek ketika mereka melihat pembangkit tenaga listrik ini menyerang. Iblis tua hutan belantara yang buas. Apakah Anda ingin menjadi musuh keluarga Silvermoon? Melihat lelaki tua yang muncul di garis depan, tetua keluarga Silvermoon bertanya dengan wajah muram. Sebagian besar anggota keluarga Silvermoon selamat dari hukuman kilat berkat harta tertinggi keluarga dan perlindungan leluhur tua. Meski begitu, mereka berada dalam situasi sulit. Hal ini terutama berlaku untuk leluhur tua parubaya. Wajahnya hitam dan berlumuran darah. Meskipun dia berada di bawah perlindungan harta karun itu, dia masih sangat menderita akibat gelombang petir. He he, keluarga Silvermoon. Mendengar kata-kata tetua keluarga Silvermoon, sudut mulut leluhur tua hutan belantara liar membentuk senyuman dingin. Saat itu, kamu sering mengejarku, bukan. Hidupku diselamatkan oleh ayah hantian. Bagaimana dengan itu? Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Jika tidak, tersesat. Leluhur tua Safage Wilderness tidak peduli dengan keluarga Silvermoon. Matanya bahkan bersinar dengan cahaya dingin yang redup. Jika ada seseorang yang ingin membantu hantian, memecahkan kekacauan, dan mengurung keluarga Silvermoon Raksasa, itu pasti bukan leluhur tua hutan belantara yang liar. Dia sangat ingin membantu hantian. Mungkin, di seluruh mata laut, hanya ada sedikit orang yang mau membantu hantian dengan tulus. Namun, leluhur tua Safage Wilderness jelas merupakan salah satu dari mereka. Pada saat ini, niat membunuh leluhur tua hutan belantara liar melonjak. Dia sepertinya ingat bagaimana klan Silvermoon memburunya. Seratus tahun yang lalu, leluhur tua Wilderness telah menyinggung klan Silvermoon dan diburu. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain bersembunyi di tempat berbahaya ini. Meski begitu, klan Silvermoon tidak membiarkan Patriark Wilderness pergi. Saat itu, para ahli klan Silvermoon telah mengejar mereka sampai ke tempat berbahaya. Setelah mengejar lebih dari 70 hari, Wilderness Patriark benar-benar kelelahan. Namun, saat leluhur tua Wilderness hendak dibunuh oleh keluarga Silvermoon, seorang ahli muncul. Pengocok malam, dia adalah ahli dari keluarga Han, ayah Hantian. Pria ini, yang seperti dewa perang, muncul di samping Wilderness Patriark yang putus asa. Dengan satu serangan, dia memaksa mundur para pengejar keluarga Silvermoon. Sejak saat itu, Wilderness Patriark berhutang budi pada Han Xiao. Patriark Wilderness juga tahu bagaimana klan Han berselisih dengan klan Silvermoon. Jika ada permusuhan antara klan Han dan klan Silvermoon, maka permusuhan itu pasti akan berlangsung selama seratus tahun. Namun setelah kejadian itu, permusuhan di antara mereka pun terkoyak. Jadi, Han Xiao berada di bawah tekanan besar. Tapi jadi apa? Han Xiao telah mulai bergerak. Wilderness Patriark berhutang budi padanya. Sayangnya, Han Xiao terlalu kuat dan mendominasi. Wilderness Patriark tidak pernah memiliki kesempatan untuk membalas budi. Namun hari ini, kesempatan itu telah tiba. Han Xiao telah berangkat ke medan perang tertinggi, meninggalkan keturunannya, Hantian. Sekarang Hantian berada dalam masalah, Patriark Wilderness bersiap untuk membalas budi ini. Pada saat ini, Wilderness Patriark tidak gemetar ketakutan. Dia akan menyelesaikan dendam lama dan baru bersama-sama. Dia sangat mendominasi. Huff! Kamu, Iblis Tua Wilderness. Bagus! Sangat bagus! Mendengar perkataan Iblis Tua Wilderness, anggota keluarga Silvermoon sangat marah hingga mereka tertawa. Iblis Tua Wilderness ini tidak membunuhnya saat itu adalah kesalahan terbesar mereka. Han Xiao terkutuk itu. Pada saat ini, keluarga Silvermoon teringat pada Han Xiao. Bajingan itu. Berapa kali dia merusak rencana keluarga Silvermoon dalam seratus tahun terakhir. Memikirkan hal ini, anggota keluarga Silvermoon mengertakkan gigi karena kebencian. Hahaha, kata yang bagus. Hehehe, keluarga Silvermoon, saya ingin melihat bagaimana Anda akan membunuh Han Tian. Namun, sambil menambahkan bahan bakar ke dalam api, ahli lain dari kerumunan mencibir dengan dingin setelah leluhur Tua Wilderness menyatakan pendiriannya. Haha, apa salahnya berkelahi? Setelah orang pertama, kedua, dan tak lama kemudian, orang ketiga berdiri. Dalam sekejap mata, tujuh atau delapan orang berdiri di depan keluarga Silvermoon. Pada saat ini, kekuatan yang hebat berdiri di depan Han Tian dan Wang Chen seperti parit alami, berubah menjadi tembok yang tidak bisa ditembus. Hal ini membuat keluarga kecil dan pasukan terdiam. Mereka dengan bijak memilih mundur. Mereka tidak ingin menyinggung salah satu ahli yang hadir. Bahkan beberapa keluarga besar dan pasukan mundur ke samping. Mereka mengalihkan perhatian mereka ke puncak Duan Ren di belakang Han Tian dan manusia. Ada juga Raja Ginseng berjanggut sembilan di sana. Ada pun hantian dan manusia. Mereka akan membiarkan keluarga Silvermoon menangani sendiri masalah ini. Beberapa orang bahkan mulai bersuka cita atas kemalangan mereka. Tidak diragukan lagi, ini adalah situasi terbaik. Keluarga Bulan Perak, jika raksasa ini ditahan, mereka akan memiliki satu lawan yang kurang kuat. Memikirkan hal ini, mereka fokus untuk menolak hukuman petir, menunggu kesempatan untuk bertarung demi Raja Sembilan Ginseng. Brengsek. Melihat pemandangan ini, semua orang dari keluarga Silvermoon menjadi gila. Itu. Beraninya mereka merampok rumah yang terbakar hari ini. Bagaimana mungkin keluarga Silvermoon tidak mengetahui apa yang dipikirkan orang-orang itu. Mereka hanya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk sepenuhnya memblokir klan Silvermoon. Apakah orang-orang itu benar-benar berada di pihak Han Tian? Tentu saja tidak. Karena di antara orang-orang ini, bahkan ada dua orang dari keluarga Silvermoon. Mereka adalah tetua tamu dari keluarga besar di Siai. Setidaknya, keduanya mewakili dua klan besar. Sekilas niat mereka jelas. Raja Sembilan Ginseng. Target utama mereka adalah Raja Sembilan Ginseng. Huff. Sementara orang-orang keluarga Silvermoon marah besar, leluhur keluarga Silvermoon akhirnya mendengus dingin. Dia diam sepanjang waktu, tapi sekarang wajahnya sedingin es. Matanya seperti dua bilah tajam, menembus seluruh awan gelap dan membelah petir yang tak ada habisnya. Sangat bagus. Sepertinya keluarga Silvermoon tidak menunjukkan kekuatannya selama bertahun-tahun sehingga orang-orang melupakan kekuatan kami. Karena Anda ingin menantang kekuatan keluarga Silvermoon, Anda semua bisa masuk neraka. Niat membunuh leluhur keluarga Silvermoon meledak. Kata-katanya sangat dingin. Astaga, astaga. Begitu dia selesai berbicara, dia menghilang dari tempatnya. Ledakan. Sesaat kemudian, terdengar suara gemuruh. Seluruh puncak Duan Ren bergetar hebat. Serangan leluhur keluarga Silvermoon bagaikan bintang, menghantam leluhur keluarga hutan belantara. Suosh, suosh, suosh. Angin tinju bersiul. Angin tinju yang menakutkan bahkan langsung mengibaskan petir yang turun. Pada saat ini, bahkan hukuman petir tidak dapat mematahkan gelombang udara yang mengerikan itu. Retak, retak, retak. Di tengah aura menakutkan, retakan menyebar, dan puncak Duan Ren sepertinya akan runtuh di saat berikutnya. Haha bagus. Bertarung. Melihat serangan leluhur keluarga Silvermoon datang, leluhur keluarga hutan belantara tertawa keras. Hantian, kamu bisa pergi dan mengambil sembilan raja ginseng. Aku akan menghentikan keluarga Silvermoon. Harus dikatakan bahwa leluhur keluarga Wilderness cukup berkarakter. Menghadapi leluhur keluarga Silvermoon yang sangat kuat, dia sama sekali tidak takut. Dengan raungan yang panjang, dia tiba-tiba bergegas menuju leluhur keluarga Silvermoon. Boom. Dalam sekejap mata, kedua lampu itu bertabrakan. Rasanya seperti dua bintang bertabrakan. Sesaat kemudian, gelombang udara yang tak terbatas meledak. Cahaya meledak, dan gelombang udara menyapu. Batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi debu pada saat ini. Buk-buk-buk. Tidak diketahui berapa banyak prajurit yang terpaksa mundur di tengah gelombang udara yang mengerikan ini. Engah. Menyemburkan seteguk darah, sosok leluhur keluarga Wilderness bergetar, dan dia juga mundur. Buk-buk-buk. Namun, setelah mundur beberapa ratus meter, leluhur keluarga hutan belantara dengan kuat menenangkan diri. Hahaha. Bagus. Sangat bagus. Monster tua, kamu sangat kuat. Mari kita bertarung dengan baik hari ini. Menyeka darah dari sudut mulutnya, leluhur keluarga hutan belantara tertawa, matanya bersinar karena kegilaan. Leluhur keluarga Silvermoon ini. Dialah yang mengejar leluhur keluarga hutan belantara. Bagus, kebencian hari ini akan terhapuskan. Astaga. Dengan itu, leluhur keluarga Wilderness mundur, menyerang leluhur keluarga Silvermoon. Gemuruh. Dalam sekejap mata, keduanya bentrok lagi. Dua sosok muncul. Kemanapun mereka lewat, angin puyuh bertiup, kilat menyambar, dan gunung-gunung runtuh. Pemandangan itu sungguh spektakuler. Pertarungan antara kedua ahli itu begitu intens sehingga tidak ada yang bisa melihatnya dengan jelas. Sosok mereka berkedip-kedip, berubah menjadi abu. Berkali-kali mereka bertabrakan, menyebabkan langit dan bumi berguncang hebat. Bukan hanya keduanya yang bertengkar. Segera, tirai pertempuran dimulai. Para ahli lainnya juga menyerang leluhur keluarga Silvermoon. Tidak peduli apa niat mereka, sejak pertempuran dimulai, mereka akan bertarung sampai akhir. Karena mereka telah menyinggung keluarga Silvermoon, mereka akan menyinggung mereka sampai akhir. Adegan itu langsung menjadi gilat tanpa batas. Hukuman kilat hampir berakhir. Kalian pergi dan bertarung demi sembilan Raja Ginseng. Di tengah pertempuran hebat, wanita yang berdiri di samping Wang Chen dan Hantian mengerutkan kening, wajahnya serius. Pertempuran baru saja dimulai. Hukuman petir akan segera dijatuhkan, dan sudah waktunya bertarung demi sembilan Raja Ginseng. Yang mengejutkan, wanita ini jelas tidak berniat memperjuangkannya secara langsung. Dia sebenarnya memberikan tugas kepada Wang Chen dan Hantian. Tentu saja ini merupakan keputusan yang mengejutkan. Rupanya, wanita itu tidak mau ikut serta dalam perebutan Raja Ginseng. Tanpa diduga, dia memberikan tugas ini kepada Wang Chen dan Hantian. Hal ini membuat Wang Chen dan Hantian melongo. Mereka akan bertarung demi Raja Ginseng. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh Wang Chen dan Hantian. Wanita misterius ini, apa yang dia inginkan? Apa yang dia inginkan? Perlu diketahui bahwa dengan kekuatan misteriusnya, jika dia melakukannya sendiri, dia mungkin bisa membawa Raja Ginseng ke dalam kekacauan. Apalagi dia punya kemampuan lari jauh. Namun, jika dia memberikannya kepada Wang Chen dan Hantian. Jangan bicara apakah mereka akan berhasil atau tidak. Bahkan jika mereka berhasil, bukankah dia takut Wang Chen dan Hantian akan melarikan diri? Atau apakah dia yakin Wang Chen dan Hantian tidak akan bisa melarikan diri? Memikirkan hal ini, wajah Wang Chen dan Hantian dipenuhi keheranan. Ayo cepat, kita tidak punya banyak waktu. Namun, saat Wang Chen dan Hantian masih tercengang, wanita itu berteriak dengan wajah tanpa ekspresi. Astaga! Begitu dia selesai berbicara, wanita itu berlari keluar. Astaga! Lampu merah menyebar. Ah! Pekikan darah yang mengental menyusul. Anehnya, ternyata seorang ahlilah yang ingin memanfaatkan kesempatan untuk mendaki puncak Duan Ren. Darah dan daging bercecaran di mana-mana di lampu merah. Merasa! Melihat pemandangan seperti itu, banyak orang yang mau tidak mau menghirup udara dingin. Bagaimana mungkin? Astaga! Itu! Istana Awan Melayang dari keluarga Awan Melayang. Dia berada di tahap akhir alam matahari murni. Tidak hanya itu, ku dengar Istana Awan Melayang mengendalikan dua dari lima elemen, dan salah satunya adalah kekuatan logam surgawi. Bagaimana ahli sekuat itu bisa terbunuh dalam hitungan detik? Siapa sebenarnya wanita itu? Hanya dalam sekejap mata, kerumunan itu menjadi gempar. Jatuhnya Ola Awan mengalir secara tiba-tiba menyebabkan hati semua orang bergetar hebat. Wanita yang berdiri bersama hantian dan manusia telah diabaikan oleh banyak orang. Selain wajahnya yang sangat cantik, tidak ada seorang pun yang akan melihatnya lagi. Sebab, saat ini Raja Ginseng adalah segalanya. Bahkan manusia dan hantian lebih berharga dari wanita ini. Di mata laut, batu roh tidak diragukan lagi merupakan sumber daya budidaya yang paling berharga. Wanita! Pada tingkat mereka, bagaimana perempuan bisa dibandingkan dengan sumber daya budidaya? Namun, siapa sangka bahwa wanita yang tidak dianggap tinggi oleh siapapun, wanita yang diabaikan oleh semua orang, akan meledak dengan kekuatan seperti itu pada saat ini. Membunuh Istana Awan mengalir dengan satu gerakan. Tingkat kekuatan ini, mencekik. Kekuatan yang sangat kuat. Tidak hanya penonton, Wang Chen dan hantian yang berada bersama wanita itu juga melongo dan ternganga. Dia tahu bahwa wanita itu sangat kuat. Namun, kompetensi yang ditunjukkan wanita itu saat ini berada di luar imajinasi Wang Chen dan hantian. Ini membuat ekspresi Wang Chen semakin serius. Wanita yang sangat kuat, wanita yang mempesona, wanita yang misterius, siapa dia? Sayangnya, hantian bahkan tidak bisa menebak identitas wanita ini, apalagi Wang Chen yang baru saja memasuki mata laut dan tidak tahu banyak tentangnya. Selain itu, Wang Chen tidak punya banyak waktu untuk memikirkan hal lain. Mengambil nafas dalam-dalam, dia menoleh ke hantian. Ayo pergi. Saat ini, suara Wang Chen tegas. Setidaknya, Wang Chen sekarang mengetahui rencana wanita itu. Dia tahu mengapa dia ingin dia dan hantian bersaing memperebutkan sembilan raja ginseng. Karena wanita inilah yang bertugas melawan musuh. Dengan kompetensinya yang luar biasa, tidak menjadi masalah baginya untuk melawan musuh untuk sementara waktu. Momen singkat ini sudah cukup bagi Wang Chen dan hantian untuk memimpin. Tentu saja, bagaimana jika wanita ini bersaing memperebutkan sembilan raja ginseng. Mungkin dia bisa. Namun, jika musuh menyerangnya, situasinya akan menjadi lebih buruk. Memikirkan hal ini, Wang Chen mengerti. Pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan emosi. Wanita ini memiliki keberanian yang besar. Bagaimana wanita biasa bisa memiliki keberanian seperti itu? Dia menaruh semua harapannya pada Wang Chen dan hantian. Memikirkan hal ini, Wang Chen menghela nafas. Di saat yang sama, matanya menjadi lebih tegas. Jika seorang wanita memiliki tekad seperti itu, bagaimana dia bisa memiliki wajah untuk kembali jika dia tidak bisa mendapatkan sembilan raja ginseng. Astaga, astaga. Kemudian, tubuh Wang Chen bersinar, berubah menjadi pancaran cahaya, menuju puncak gunung melawan sambaran petir yang tak ada habisnya. Bermimpilah. B asteris jingan. Manusia, hantian, kamu tetap di sini. Sialan, kita tidak bisa membiarkan mereka mencapai puncak gunung. Hukuman petir akan segera berakhir. Hentikan mereka berdua. Bunuh wanita sialan itu. Melihat Wang Chen dan hantian berlari menuju puncak gunung, tempat itu menjadi kuali suara yang mendidih. Raungan marah muncul, begitu pula suara sesuatu yang merobek udara. Kalian bisa mendapatkan sembilan raja ginseng. Serahkan ini padaku. Kita tidak punya banyak waktu. Minta ramuan raja Anda untuk menggunakan darahnya untuk membantu raja sembilan ginseng menyelesaikan transformasi terakhir. Namun, menghadapi semua ini, wanita itu sangat tenang. Saat Wang Chen terbang, suara wanita itu terdengar di telinganya. Suaranya memasuki telinganya. Rupanya, itu adalah instruksi terakhir wanita misterius itu kepada Wang Chen. Mendengar ini, mata Wang Chen bersinar dengan sedikit kelihayan. Kali ini, transformasi sembilan raja ginseng menemui masalah besar. Kalau tidak, ia tidak akan memasang jebakan seperti itu. Sekarang, bahkan jika dia dan hantian mencapai puncak gunung, mereka tidak akan bisa menunggu sembilan raja ginseng menjadi dewasa sepenuhnya. Ramuan raja dapat berperan pada saat ini. Sebagai raja jamu, betapa berharganya darah raja jamu. Khusus untuk sembilan raja ginseng. Dengan pemikiran itu, Wang Chen tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Pada saat ini, Wang Chen mengabaikan semua oman dan oman yang datang dari belakangnya. Dia fokus berlari menuju puncak gunung. Leluhur tua alam liar dan yang lainnya akan menghentikan keluarga Silvermoon. Adapun yang lainnya, dia hanya bisa mengandalkan wanita misterius itu. Wang Chen berharap dia bisa bertahan. Astaga, 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 astaga. Saat ini, sosok Wang Chen berubah menjadi hantu. Dengan tubuh bintang yang sangat kuat, Wang Chen mengoperasikan penyempurnaan tubuh bintang dan gulungan tangan dewa bintang, dan secara langsung bertarung melawan kesengsaraan guntur yang sangat kuat dengan tubuh fisiknya. Darah dan daging berceceran di mana-mana. Namun, semua ini tidak bisa menghentikan langkah Wang Chen. Pikirannya tidak bisa dihancurkan. Kepercayaan dirinya tidak bisa dipatahkan. Astaga, astaga. Akhirnya, ketika Wang Chen mengambil langkah terakhir, dia dan Hantian mencapai puncak-puncak Duan Ren. Mati. Ketika mereka mencapai puncak gunung, Wang Chen dan Hantian tidak bisa menahan diri untuk tidak melongo. Aura yang sangat kuat. Seru Wang Chen. Aliran cahaya kemasan menyelimuti langit. Di tengah puncak gunung, lingkaran cahaya kemasan seperti matahari terbit melayang di atas bumi. Aroma obat yang kental menyerang hidung mereka. Aura ini bahkan membangkitkan semangat Wang Chen dan Hantian. Sembilan Raja Ginseng. Bagaimana bisa ia memiliki aura yang begitu kuat? Wang Chen berseru dalam hati. Aura ini bukan milik sembilan Raja Ginseng. Ini benar-benar. Saat Wang Chen dan Hantian masih sok, Raja Pengobatan muncul di samping Wang Chen. Melihat Raja Ginseng di depannya, mata Raja Pengobatan berbinar. Dia mengungkapkan sedikit kegembiraan dan kegembiraan. Nak, kawan besar, serahkan padaku. Aku akan menggunakan darahku untuk mengasuh Raja Ginseng. Selama periode ini, akan ada hukuman kilat yang tak ada habisnya. Aku serahkan padamu, lindungi aku. Mengambil nafas dalam-dalam, Raja Pengobatan tidak menunggu Wang Chen mengatakan apapun. Inisiatif Raja Pengobatan belum pernah terjadi sebelumnya. Berapa harga darahnya, Wang Chen mengetahuinya dengan jelas. Terakhir kali, untuk menghindari kejaran Hantian, Raja Pengobatan memuntahkan dua suap darah, yang menyebabkan dia kehilangan budidaya selama beberapa ribu tahun. Tidak sulit membayangkan betapa pentingnya darahnya. Baru saja, Wang Chen sedang memikirkan cara membuat Raja Pengobatan menyerahkan darahnya. Siapa sangka anak ini akan mengambil inisiatif? Pasti ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Wang Chen merasakan ada sesuatu yang tidak biasa. Raja Pengobatan telah menyembunyikan banyak hal dari Wang Chen, dan sekarang Raja Pengobatan mengambil inisiatif. Memikirkan hal ini, wajah Wang Chen menjadi aneh. Oke. Namun segera, Wang Chen menekan semua keraguannya untuk saat ini dan langsung menyetujuinya. Tidak ada yang lebih baik jika Raja Pengobatan mengambil inisiatif. Apa yang bisa dilakukan Wang Chen sekarang adalah melindungi Raja Pengobatan bersama hantian. Pada saat ini, waktu sangat berharga. Faktanya, setiap detik tambahan yang berlalu berarti bahaya yang lebih besar bagi mereka. Di bawah, wanita itu sedang menunjukkan kekuatan besarnya. Namun, berapa lama dia bisa bertahan? Darah terciprat. Bahkan wanita misterius ini, di bawah pengepungan ahli yang tak terhitung jumlahnya, darahnya berceceran setinggi tiga kaki. Jika ini terus berlanjut, dia tidak akan bisa bertahan. Wang Chen menjadi lebih cemas. Ledakan. 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 Pada saat ini, langit dipenuhi sambaran petir yang tak ada habisnya, yang membuat Wang Chen mengerutkan kening. Bahaya mengintai di mana-mana. Saat ini, dia dan hantian sedang menghadapi tantangan besar. Nak, aku mulai. Saat Wang Chen merasa murung, suara Raja Pengobatan terdengar lagi. Engah. Begitu dia selesai, Raja Pengobatan membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah. Seteguk darah ini memiliki warna emas, yang sangat mempesona. Saat menyatu dengan cahaya keemasan, menyebabkan angin dan awan berubah. Bas. Saat darah menyatu dengan cahaya keemasan, suara lembut menyapu sembilan langit dan sepuluh bumi. Bola cahaya keemasan tiba-tiba meledak. Rasanya seperti matahari sedang mekar, atau gunung berapi sedang meletus. Momentum dahsyat itu seketika menyebabkan langit dan bumi bergetar. Pada saat ini, Wang Chen sepertinya bisa merasakan semacam kegembiraan dan kegembiraan yang terpancar dari bola cahaya keemasan itu. Saat ini, Wang Chen bahkan bisa merasakan kemarahan dunia ini. Seseorang berani memprovokasi kekuatan surga dan membantu terwujudnya hal yang tidak ditoleransi oleh langit dan bumi. Ini membuat surga marah dan kilat menderu. Ledakan. Di langit, kumpulan awan guntur meledak. Sambaran petir berubah menjadi senjata panjang, jatuh ke bawah. Tidak baik. Melihat sambaran petir jatuh, wajah Wang Chen berubah drastis. Sialan. Itu sambaran petir. Di saat yang sama, hantian juga ketakutan. Berubah menjadi petir, ini bisa dibilang keberadaan paling kuat di antara semua petir. Baut petir ini seperti pisau tajam yang tiada taranya. Kemanapun ia melewatinya, tidak ada yang tidak dapat dihancurkannya. Sambaran petir muncul pada saat ini. Melihat ini, jantung hantian berdetak kencang. Krisis besar akan datang. Kekuatan surga melanda. 2279. Saat esensi darah Raja Ramuan mengalir keluar, langit dan bumi menjadi marah. Pada saat ini, sambaran petir yang berbentuk sambaran petir turun. Ini adalah gelombang terakhir dari hukuman kilat. Jika ia mampu menahan gelombang ini, Raja Ginseng berjanggut sembilan akan lahir. Oleh karena itu, wajah Wang Chen dan hantian sangat serius saat mereka menyaksikan kesengsaraan petir turun. Enyah. Mengaum, hantian berlari keluar lebih dulu. Ledakan. Pada saat ini, hantian mendesak kekuatan bintang dan meninju petir. Keresek. Ledakan tajam terdengar. Dalam sekejap, petir yang telah terbentuk berhenti sejenak, dan kemudian meledak menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang melesat ke segala arah. Gemuruh. Kilatan petir menyambar bola balik, menghancurkan segala sesuatu di sekitar mereka dan membuat udara meledak. Engah. 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 Di bawah sambaran petir ini, hantian mengerang teredam saat dia terpesona. Darah berceceran di mana-mana. Saat ini, hantian berada dalam situasi yang sulit. Meskipun dia telah menelan pil penghindar petir, dan tubuhnya kuat, dia tetap menderita kerugian besar. Ledakan. Namun, saat sambaran petir pertama hancur, sambaran petir kedua pun runtuh. Jangan pernah memikirkannya. Melihat itu, Wang Chen berlari keluar. Hantian terluka, jadi dia menyerahkan sisanya pada Wang Chen. King Herb tidak bisa diganggu. Ini adalah saat yang kritis. Jika dia membiarkan petir menyambar, Raja Ginseng berjanggut sembilan tidak hanya akan berada dalam bahaya besar, tetapi Raja Ramuan juga akan terluka parah. Wang Chen tidak ingin melihat hal itu terjadi. Engyah. Dengan raungan marah, Wang Chen memanggil Square Sky Cell. Ledakan. Cahaya hitam mekar. Aura heaven metal yang tak terbatas menyatu. Pada saat ini, segel langit persegi bagaikan gunung, menyapu langit. Seberapa agungkah kekuatan ini? Apalagi setelah menambahkan aura heaven metal, Square Sky Cell dipenuhi aura brutal. Seolah ingin menekan dan menghancurkan segalanya. Ledakan. Dalam sekejap mata, segel langit persegi bertabrakan dengan hukuman petir di kehampaan. Gemuruh. Petir tak berujung menelan Square Sky Cell. Kepulan-kepulan-kepulan. Di tengah kekuatan guntur dan kilat ini, jiwa ilahi Wang Chen tiba-tiba bergetar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah. Bas. Ratapan sedih terdengar. Segel langit empat sisi bergetar sesaat, dan cahayanya tiba-tiba menyatu. Saat berikutnya, segel surgawi empat sisi berubah menjadi aliran cahaya dan terbang kembali. Boom-boom-boom. Melihat sambaran petir pertama dan kedua terhalang, kekuatan surgawi menjadi semakin heboh. Bagaimana mungkin yang maha kuasa dihujat seperti ini? Di tengah suara gemuruh, sambaran petir lain menyambar. Sambaran petir ini bahkan lebih ganas dari sebelumnya. Ia benar-benar berubah menjadi kapak raksasa dan ditebang dari langit. Enyah. Melihat kapak besar jatuh, Wang Chen bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi dan hanya bisa menghadapinya secara langsung. Ledakan. Dalam kehampaan, Wang Chen bertabrakan dengan sambaran petir. Hua 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 hua. Kesengsaraan guntur yang tak terbatas menyelimuti Wang Chen, menghancurkan tubuh Wang Chen secara sembarangan. Darah berceceran, daging dan darah beterbangan kemana-mana. Bahkan tubuh Wang Chen tidak dapat menahannya saat ini. Wah hua hua hua. Dalam dantiannya, bayi reinkarnasi dengan panik membantu Wang Chen menyerap kekuatan petir. Di dunia kecil, keadaannya bahkan lebih bergejolak. Pada saat ini, anakan pohon lima elemen sepertinya telah terbangun, dan mereka memancarkan energi asalnya. Gelombang energi menyembur keluar dengan panik, membantu kekuatan caotik memurnikan energi petir yang memasuki tubuh Wang Chen. Konfrontasi terus berlanjut. Suara retakan kehancuran terus terdengar. Pada saat ini, sosok Wang Chen benar-benar tenggelam dalam kerumunan. Merasa. Pemandangan seperti itu membuat orang-orang yang menonton dari jauh menghirup udara dingin. Tanpa sadar, beberapa petani bahkan menghentikan serangan mereka terhadap wanita tersebut. Bisakah manusia melawan kesengsaraan guntur seperti itu? Mustahil. Dia sudah mati. Hampir semua orang memikirkan hasil ini. Ledakan. Namun, saat semua orang memutuskan hasilnya, sesosok cahaya berlari keluar dari petir. Di tengah gemuruh, sambaran petir ketiga pecah. Kapak raksasa itu menghilang tanpa jejak. Ya Tuhan, dia memecahkannya. Melihat pemandangan ini, semua orang kaget. Namun, mereka segera menunjukkan senyuman dingin. Meskipun mereka tidak tahu metode apa yang digunakan manusia ini untuk mempercepat evolusi Raja Ginseng berjanggut sembilan, mereka tidak tahu bagaimana dia melawan petir. Terus, seberapa mengerikankah gelombang petir terakhir? Dia hanya mencari kematian. Tiga sambaran petir berturut-turut ini hanyalah permulaan. Masih ada dua sambaran petir lagi. Itulah keberadaan kehancuran. Pada saat ini, bagaimana mungkin manusia, yang hampir kehilangan wujud manusianya, bisa menolaknya? Mereka tidak mempercayainya. Ledakan. Benar saja, saat orang-orang ini tertawa dingin, awan gelap bergulung, dan gelombang petir lainnya turun. Ledakan. 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 Tiga suara keras berturut-turut terdengar, dan langit dan bumi berguncang tanpa henti. Kali ini, tiga sambaran petir jatuh dalam satu tarikan napas. Ketiga sambaran petir ini adalah pedang tajam, pedang panjang, dan palu raksasa. Tiga sambaran petir menghantam puncak gunung. Ini adalah kesengsaraan guntur yang gila. Bajingan. Wang Chen, yang berada di puncak gunung, menyipitkan matanya saat dia melihat tiga sambaran petir. Pada saat ini, bahkan jantungnya melayang di udara. Gelombang petir ini sebenarnya sangat ganas. Perasaan krisis tiba-tiba menyelimuti Wang Chen. Ini bukanlah kesengsaraan guntur dari evolusi Raja Ginseng berjanggut sembilan. Bahkan jika dia berevolusi menjadi ramuan raja, dia mungkin tidak akan menghadapi kesengsaraan guntur seperti itu. Apa yang sedang terjadi? Wang Chen mengeluh dalam hatinya. Rasa sakit di tubuhnya membuat Wang Chen menyadari bahwa dia telah mencapai batas kemampuannya. Hampir mustahil baginya untuk menahan gelombang kesengsaraan guntur ini. Biarkan aku. Namun, saat Wang Chen mengeluh dan merasakan krisis yang menimpanya, raungan marah terdengar. Tidak ada yang tahu kapan Hantian berlari menuju Wang Chen lagi. Kekuatan bintang asal. Di tengah raungan kemarahan, aura Hantian meledak. Suara ledakan yang tajam bergemas saat tubuh Hantian mulai membengkak dengan cepat. Semburan cahaya surgawi menyapu dari kehampaan, menembus lapisan awan petir, menutupi kepala Hantian dan mengalir ke tubuhnya. Itu adalah pancaran cahaya hitam yang sangat menakutkan. Kekuatan bintang asal. Saat melihat ini, pupil mata Wang Chen mengerut. Itu adalah kekuatan bintang asal. Dia tidak menyangka Hantian akan menggunakan gerakan ini. Wang Chen tidak asing dengan langkah ini. Itu karena dia pernah merasakan betapa mengerikannya gerakan ini ketika dia menghadapi Silver Wing saat itu. Menggunakan kekuatan bintang asal untuk dituangkan ke dalam tubuhnya, dia dapat meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat. Ini adalah langkah yang gila. Beban yang ditimbulkan oleh gerakan ini pada tubuh dan jiwanya benar-benar tidak terbayangkan. Apalagi setelah mencapai batasnya, kondisi tubuhnya akan merosot tajam. Dia tidak menyangka Hantian akan dipaksa sampai ke titik ini. Namun, kalau dipikir-pikir, pada saat ini, apalagi yang bisa dia lakukan selain ini. Wang Chen, Hantian, wanita itu, dan bahkan Wild Wilderness Patriarch telah memasukkan semua chip mereka ke dalam taruhan gila ini. Jika gagal, konsekuensinya tidak terbayangkan. Dengan pemikiran ini, wajah Wang Chen menjadi serius. Sosoknya bersinar, Wang Chen dengan cepat pindah ke sisi Raja Pengobatan untuk melindunginya. Gelombang petir ini akan diserahkan kepada Hantian. Ledakan, ledakan. Pada saat Wang Chen kembali ke sisi Raja Pengobatan, Hantian sudah bertabrakan dengan gelombang petir ini. Sosok Hantian berubah menjadi pancaran cahaya, terjun ke dalam petir. Senjata panjang, pedang lebar, palu. Pada saat ini, mereka semua menggedor tubuh Hantian. Cahaya hitam kekuatan bintang asal yang jatuh dari langit terdistorsi dan hampir terputus. Di dalam petir, Wang Chen dengan jelas melihat daging dan darah Hantian muncrat kemana-mana. Meskipun Hantian telah memobilisasi kekuatan bintang asal, dia masih tidak bisa menahan hukuman petir yang begitu mengerikan. Pada saat ini, kekuatan surga yang menakutkan membuat orang merasa tercekik. Ark! Raungan datang dari petir. Ledakan. Pada saat ini, Hantian, yang bahkan tidak terlihat seperti manusia, dengan gila-gilaan melancarkan gerakannya. Pada saat ini, hukuman petir tajam telah dipatahkan. Hukuman petir palu raksasa telah dihancurkan. Namun, saat pedang kesengsaraan petir dan palu kesengsaraan petir dihancurkan, Hantian jatuh ke dalam situasi berbahaya selangkah demi selangkah. Ark! Jeritan yang menyayat hati terdengar. Akhirnya, menghadapi hukuman petir ketiga, hukuman petir pedang raksasa, Hantian dikalahkan. Pada saat ini, sumber energi bintang natal dihancurkan secara paksa oleh pedang petir kesengsaraan. Pada saat ini, Hantian kehilangan dukungan dari kekuatannya yang kuat. Dalam sekejap, di tengah jeritan, tubuh Hantian meledak. Tubuh yang babak belur itu terlempar. Astaga! Setelah menghempaskan Hantian, hukuman petir pedang raksasa tidak melemah sama sekali. Ledakan! Dengan suara yang menggelegar, hukuman petir pedang raksasa itu melesat ke arah Wang Chen dan Raja Pengobatan. Melihat pemandangan ini, Wang Chen menghirup udara dingin. Saat ini, wajahnya sangat tidak sedap dipandang. Situasinya jauh lebih buruk dari apa yang dibayangkan Wang Chen. Hantian dikalahkan. Dia tidak bisa melanggar hukuman kilat ini. Pada saat ini, apakah Hantian hidup atau mati? Wang Chen tidak tahu. Karena Wang Chen tidak bisa merasakan aura kehidupan Hantian. Hal ini membuat hati Wang Chen semakin berat. Namun, Wang Chen tidak punya waktu untuk peduli pada Hantian. Karena petir sudah sampai di depan Wang Chen. B asteris jingan. Melihat pemandangan ini, Wang Chen mengumpat dengan marah. Istirahatlah untukku. Ledakan! Sambil mengaum, Wang Chen menghadapi hukuman petir pedang raksasa, langsung mengeluarkan universe cauldron. Desir! Lampu merah meledak, dan kekuatan heaven metal mengalir deras. Pada saat ini, Wang Chen telah mempersiapkan kuali semesta untuk menahan hukuman petir pedang raksasa. Dia tidak punya jalan keluar. Dia harus bertahan. Sebab, pada saat ini, Wang Chen mengetahui dengan jelas bahwa Raja Pengobatan dan Raja Ginseng 9 jenggot ada di belakangnya. Jika dia mundur, semua usahanya akan sia-sia. 2280! Bukalah untukku! Di tengah suara gemuruh, Wang Chen, yang tidak punya tempat untuk lari, akhirnya bergegas menuju tes guntur dengan kuali langit dan bumi di tangannya. Dia harus memecahkan tes guntur. Dia tidak bisa membiarkan tes guntur maju sedikitpun. Langit dan bumi membeku saat ini. Ekspresi Wang Chen berubah menjadi ganas. Dunia seakan membeku. Saat ini, sepertinya hanya ada Wang Chen dan sambaran petir ini di dunia. Bahkan pertempuran di kaki gunung telah meredah. Banyak orang memandang Wang Chen. Bisakah manusia ini bertahan dari kesengsaraan petir ini? Setiap orang memiliki pemikiran yang sama di benak mereka saat ini. Hantian telah gagal. Tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Namun, tidak ada seorang pun yang berminat untuk mempedulikan hal itu sekarang. Mereka semua memandang manusia itu. Seberapa kuat manusia ini? Bisakah dia menolaknya? Banyak orang bahkan mencibir ketika melihat pemandangan ini. Jelas sekali, mereka tidak mengira bahwa manusia rendahan bisa menolak ujian guntur yang begitu mengerikan. Saat ini, mereka bahkan mulai merasa beruntung. Mereka merasa beruntung karena tidak terburu-buru memperjuangkan Raja Ginseng. Jika mereka ikut berperang, pukulan macam apa yang akan mereka derita? Sungguh tak terbayangkan. Berapa banyak orang yang hadir dapat menolak tes guntur seperti itu. Banyak orang merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Dalam keadaan seperti itu, mereka tidak lagi terburu-buru. Pada saat ini, seseorang sedang menjalani tes guntur untuk mereka. Bukankah ini hal terbaik yang bisa terjadi? Seorang manusia, Han Tian. Itu adalah daging mati. Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya kini terfokus pada sosok manusia yang bergegas keluar. Ledakan. Di bawah tatapan semua orang, Wang Chen, yang memegang kuali langit dan bumi, akhirnya bertabrakan dengan tes guntur. Dalam sekejap, langit dan bumi berguncang. Guntur dan kilat tak berujung terbang keluar. Retak, retak, retak. Di tengah kekuatan tabrakan yang mengerikan, bila petir itu berhenti sejenak. Wuss. Sungai kekacauan melonjak, dan energi yang menakutkan dan tak terbatas menelan pedang petir itu dalam hirup pikuk. Seolah-olah mereka ingin menghancurkan tes guntur. Ledakan. Namun, lalu bagaimana jika itu adalah sungai kekacauan? Meskipun Wang Chen telah mendorong sungai kekacauan hingga batasnya, dia masih tidak bisa sepenuhnya menahan kesengsaraan guntur dari pedang itu. Jika tidak, Han Tian tidak akan terluka parah sehingga tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Di tengah kegaduhan, sungai kekacauan terbelah tanpa henti. Energinya tidak terkendali, dan angin menderu-deru ke segala arah. Seluruh puncak Duan Ren mulai tenggelam. Po Chi. Setelah memuntahkan setegup darah, wajah Wang Chen menjadi pucat. Darah di tubuhnya mulai mendidih. Di bawah dampak yang mengerikan, lima organ dalam dan enam ususnya hancur. Tidak hanya itu, energi kesengsaraan guntur dari pedang lebar itu juga telah menelan Wang Chen dalam sekecap. Wang Chen merasa seolah-olah semua tendon dan pembuluh darahnya akan patah karena gelombang energi ini. Ah! Menghadapi rasa sakit seperti itu, Wang Chen meraum dengan gila. Istirahatlah untukku. Alis Wang Chen berkerut dan ekspresinya garang. Pada saat ini, dia menunjukkan kegilaan dan keganasan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Matanya hampir keluar. Pembuluh darah di dahinya menonjol dengan ganas. Ledakan. Saat sungai kekacauan pecah, kuali langit dan bumi menghantam ujian guntur yang mengerikan. Gemuruh. Seolah-olah akhir dunia telah tiba. Getaran dahsyat tersebut menyebabkan debu beterbangan ke langit. Area dalam radius seribu meter kini menjadi reruntuhan. Jika Wang Chen tidak mengeluarkan perintah surgawi untuk melindungi Raja Pengobatan dan Raja Ginseng berjanggut sembilan, mereka akan berubah menjadi abu karena ledakan ini. Ledakan. 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 Suara ledakan terdengar satu demi satu. Kekuatan mengerikan yang ditampilkan oleh kuali langit dan bumi akhirnya membuat tes guntur mengalami tantangan yang menakutkan. Wow, wow, wow. Dalam dantiannya, bayi reinkarnasi melayang di atas kepala Wang Chen. Di mata bayi reinkarnasi, simbol petir hitam dan biru berkedip terus-menerus. Saat ia membuka mulutnya, bayi reinkarnasi dengan panik menelan kekuatan tes guntur yang tak ada habisnya. Suara mendesing. Di dunia kecil, energi tak berujung mengalir ke kuali langit dan bumi. Ledakan. Akhirnya, di tengah kebuntuan, hembusan udara yang lebih dahsyat lagi terjadi di tengah suara gemuruh. Retak, retak, retak. Di tengah hirup pikuk ledakan, serangkaian suara retakan terdengar. Di bawah pemboman kuali langit dan bumi, energi tak berujung, dan bayi reinkarnasi, pancaran ujian guntur akhirnya meredup. Retakan terlihat jelas di tubuhnya. Suara mendesing. Setelah beberapa saat, langit seakan terkoyak, dan bima sakti hancur. Kekuatan guntur dan kilat yang tak ada habisnya terbang ke segala arah. Tes guntur dari tes guntur telah dihancurkan. Gelombang energi kedua dari gelombang terakhir tes guntur akhirnya dihancurkan oleh upaya bersama Wang Chen dan hantian. Puff. Namun, Wang Chen tidak mendapatkan hasil yang lebih baik setelah menghancurkan gelombang tes guntur ini. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan setegup darah lagi. Wajah Wang Chen menjadi pucat. Pada saat ini, Wang Chen tidak merasa bangga atau gembira sedikitpun. Dia hanya merasa berat hati. Masih ada gelombang terakhir tes guntur. Betapa ganasnya hal itu. Perlu dicatat bahwa Wang Chen dan hantianlah yang bergandengan tangan untuk melawan gelombang terakhir tes guntur. Meskipun hanya menolak gelombang terakhir tes guntur, Wang Chen masih merasa kesulitan untuk melakukannya. Sekarang, menghadapi gelombang terakhir tes guntur, apa yang akan terjadi? Tanpa bantuan hantian, apakah Wang Chen harus bergantung pada dirinya sendiri? Apakah dia mampu menolaknya? Mundur dua langkah, wajah Wang Chen terus berubah. Melihat kekuatan tes guntur yang terjadi di langit, mata Wang Chen menjadi sangat serius. Itu rusak. Gelombang terakhir tes guntur akan datang. Ini saat terakhir. Manusia ini harus mati. Ya, dia pasti tidak bisa menolaknya. Kita tidak perlu terburu-buru. Saat dia terbunuh oleh tes guntur, kita akan bertarung demi Raja Sembilan Ginseng. Melihat Wang Chen telah memecahkan ujian guntur dari ujian guntur, banyak orang di kaki gunung membuka mata lebar-lebar. Namun, tak lama kemudian, mereka mencibir dengan dingin. Semua orang dapat melihat betapa sulitnya bagi manusia dan hantian untuk menolak tes guntur gelombang kedua. Tidak diketahui apakah hantian sudah mati atau masih hidup. Rupanya, manusia tersebut juga terluka parah. Dalam keadaan seperti itu, kualifikasi apa yang mereka miliki untuk melawan tes guntur gelombang ketiga? Manusia itu pasti akan jatuh. Memikirkan hal ini, banyak orang mencibir dengan dingin. Bahkan wanita misterius, yang telah melawan begitu banyak ahli dan penuh luka, mengerutkan alisnya, menunjukkan sedikit kekhawatiran. Kamu, bisakah kamu melakukannya? Melihat sosok di puncak gunung, mata wanita itu bersinar dengan cahaya yang rumit. Kamu akan berhasil. Itu milikmu di masa lalu, dan sekarang, itu masih milikmu. Aku akan menunggumu kembali. Namun, ketika wanita itu melihat bayi reinkarnasi melayang di atas kepala Wang Chen, sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Dia bergumam dengan suara yang hanya bisa didengarnya. Kemudian, wanita itu menyempatkan diri untuk melihat kekejauhan. Dia menoleh. Senyumannya menjadi semakin memikat. Sosoknya bergerak, berubah menjadi lampu merah, bola balik. Saat ini, wanita itu sepertinya telah mencapai kondisi puncaknya. Dia tidak bisa dihentikan. Seorang wanita dapat bertahan melawan 10 ribu musuh. Saat ini, tidak ada yang bisa melampauinya. Jalan menuju puncak gunung sepertinya tertutup rapat. Ledakan. Saat pertempuran menjadi lebih intens, di langit, tes guntur, yang telah berlangsung lama, akhirnya meledak. Astaga! Seluruh langit terkoyak. Energi awan petir yang tak ada habisnya berkumpul dalam gelombang terakhir tes guntur, yang tiba-tiba jatuh di puncak gunung. Itu datang. Melihat ini, cahaya dingin muncul di mata Wang Chen. Membunuh. Akhirnya, saat ujian guntur jatuh, Wang Chen tidak mundur. Sebaliknya, dia bergerak maju, menerkam tes guntur. Dia tidak bisa membiarkan tes guntur mendekati Raja Pengobatan. Ini adalah satu-satunya pemikiran Wang Chen saat ini. Dengan kuali langit dan bumi di tangannya dan api rosevins menyala di sekelilingnya, Wang Chen bagaikan dewa perang yang menghadapi gelombang terakhir ujian guntur. Retak, retak. Suara ledakan yang tajam membuat bulu kuduk orang berdiri. Saat Wang Chen berlari keluar, gelombang terakhir tes guntur mulai terjadi. Kali ini, tes guntur berubah menjadi harimau ganas. Mengaum. Seolah-olah harimau itu mempunyai kehidupannya sendiri. Dengan raungan dan raungan, harimau itu menerjang Wang Chen. Ledakan. Kedua sinar cahaya itu bertabrakan satu sama lain dengan kecepatan kilat. Kuali langit dan bumi bersinar terang, dan sungai keos melonjak seperti naga. Mengaum. Saat ini, harimau ganas itu bahkan lebih kejam. Itu seperti binatang dewa yang turun, menghadap ke dunia. Mengaum. Ia membuka mulutnya yang berdarah dan meraung, mengguncang langit. Astaga. Harimau ganas itu menerkam mangsanya. Cakarnya yang tajam langsung terkoyak. Suara robekan terdengar. Sungai keos sepertinya tidak mampu menahannya, dan langsung terkoyak oleh cakar yang tajam. Tes guntur, yang telah berubah menjadi binatang buas, lebih dari satu level lebih kuat dari tes senjata ilahi. Itu sangat berbeda. Merusak. Melihat sungai keos terkoyak dalam sekejap, hati Wang Chen dipenuhi dengan keterkejutan. Di saat yang sama, dia meraung keras. Ledakan. Saat sungai keos terkoyak, kuali langit dan bumi Wang Chen mendarat di tes guntur. Desir. 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 Lampu merah besar meledak. Bayi reinkarnasi, energi dunia kecil. Pada saat ini, seiring dengan serangan Wang Chen, mereka semua menjadi gila. Gemuruh. Seketika, suara gemuruh yang memekakkan telinga terdengar. Semburan ledakan bergema. Mengaum. Menghadapi tabrakan tersebut, tubuh harimau ganas itu bergetar hebat. Namun, tak lama kemudian, ia mengeluarkan raungan marah. Martabat seorang raja tidak bisa dilanggar. Pada saat ini, ia merasa terprovokasi, dan ia menjadi marah. Ledakan. Sebuah cakar ditampar dengan keras, menghantam kuali langit dan bumi. Seketika, kuali langit dan bumi bergetar. Bas. Di tengah kegaduhan, kuali langit dan bumi menjerit sedih. Kemudian, kuali langit dan bumi bergetar hebat. Astaga. Setelah mengalami pukulan yang begitu hebat, pancaran kuali langit dan bumi tiba-tiba meredup. Wang Chen membuka mulutnya, mengeluarkan setegup darah. Sosoknya tiba-tiba berhenti, dan darah Wang Chen langsung berhamburan. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Wang Chen, yang dengan paksa menstabilkan tubuhnya, menjadi pucat saat ini. Serangan harimau ganas itu hampir membuat Wang Chen pingsan. Terima kasih telah menonton.